Jempol Bos, Terima Kasih Season 215, Kekuatan Surgawi Yang Tak Tertandingi Melangkah ke wilayah itu, bahkan sebelum mencapai Raja Drek dan Raja Phoenix Darah, Longchen diterpa angin astral yang terasa seperti bilah di kulitnya. Mengapa meskipun berada di puncak peringkat ke-12, keduanya jauh lebih kuat daripada binatang ajaib peringkat ke-12 puncak lainnya. Longchen terkejut. Baik Raja Drek dan Raja Phoenix Darah jauh melampaui kekuatan binatang ajaib lainnya di sini. Mereka bisa langsung membunuh binatang ajaib lainnya dengan peringkat yang sama. Begitu Longchen mendekat, bulu Raja Phoenix Darah berdiri tegak, dan sinar cahaya surgawi melesat ke Longchen. Sinar cahaya surgawi itu menghancurkan kehampaan, melanggar hukum Tao Surgawi. Longchen buru-buru menghindar, tetapi salah satu sinar itu mengenai bahunya. Bahkan Azure Dragon Battle Armor-nya tidak dapat memblokirnya, dan darah memercik. Rasa sakit yang luar biasa datang dari bahunya. Lukanya cukup dalam sehingga orang bisa melihat tulangnya, dan ada sisa energi yang mencoba menghancurkan tubuhnya. Ledakan. Cakar Raja Drek hancur, dan Raja Darah Phoenix segera melakukan serangan balik. Tubuh besar mereka sekali lagi bentrok, melepaskan angin astral yang menakutkan. Tepat pada saat ini, panah Guoran terbang di udara, tetapi angin astral meniupnya ke tempat yang tidak diketahui. Bos, yang ini terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa memukulnya. Teriak Guoran. Tunggu saja kesempatanmu. Jangan menembak membabi buta. Panggil Longchen. Ledakan. Pada saat ini, Wilde menerobos angin astral dan mencapai Raja Phoenix Darah. Dia menghancurkan tongkatnya, hanya untuk dipukul oleh salah satu sayapnya. Wilde sangat kuat, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada Raja Phoenix Darah ini. Itu terlalu kuat, tidak heran ia bisa menjadi Raja Binatang Buas di wilayah lain. Membagi surga delapan. Mengamati gerakan Raja Drek, Longchen melepaskan serangan pada saat yang dia anggap benar. Pedangnya jatuh tepat saat Raja Phoenix Darah dipukul mundur oleh Raja Drek. Bidikannya sempurna, tepat ditenggorokan. Namun, adegan pedangnya mengiris lehernya dan kepalanya terbang menjauh tidak pernah muncul. Hanya segumpal bulu yang berkibar. Dia hanya berhasil mematahkan beberapa bulu dan hampir tidak menggores kulitnya. Sedikit darah mengalir keluar. Tidak ada cara untuk bertarung. Ekspresi Longchen berubah. Bahkan serangan tepat waktu di titik terlemahnya tidak dapat melakukan apa-apa. Dipukul di leher sepertinya membuat marah Raja Phoenix Darah. Itu benar-benar berbalik ke arah Longchen. Semua bulunya berdiri tegak, dan cahaya melewati semuanya, mengembun di matanya. Sebuah panah surgawi berwarna darah ditembakkan. Panah itu menyebabkan awan dan angin berubah warna. Longchen merasakan dunia di sekitarnya membeku saat dia terkunci di tempatnya. Raja Drek segera membuka mulutnya dan melepaskan gelombang napas naga untuk mengganggu Raja Phoenix Darah. Namun, Raja Phoenix Darah tampaknya marah dan lebih suka menerima serangan Raja Drek jika itu berarti bisa membunuh Longchen. Panah surgawi ditembakkan. Ini adalah serangan yang menakutkan. Jika dipukul, Longchen pasti akan mati. Langit diwarnai merah. Namun, Longchen mendengus, dan tangisan naga terdengar di seluruh dunia. Ruang beku itu tersentak seperti tali busur yang tegang. Tekanan darah. Kamu terlalu kekurangan untuk itu. Seperti sambaran petir, Longchen melesat, nyaris tidak menghindari panah. Itu mendarat di kejauhan dan meledak, menciptakan awan raksasa di tanah. Gelombang kejutnya menghancurkan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, napas naga Raja Drek menghantam Raja Phoenix Darah, membuatnya jatuh kembali. Tetapi Raja Drek juga dipengaruhi oleh tekanan naga tiba-tiba Longchen, melemahkan serangannya. Longchen segera menarik kembali tekanan naganya. Raja Drek lebih terpengaruh daripada Raja Phoenix Darah olehnya. Wilde sekali lagi menyerang ke depan, hanya untuk dikirim terbang sekali lagi. Untungnya, tubuh Wilde benar-benar menakutkan, dan dia tidak terluka. Namun, serangan Wilde juga tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Raja Phoenix Darah, membuatnya melolong marah. Raja Drek, ikat itu. Saya akan memberikan serangan yang keras. Longchen menarik napas dalam-dalam. Menyingkirkan Evil Moon, dia menggenggam siku kanannya dengan tangan kirinya, mengangkat lengan kanannya. Teratai api mengembun di tangannya, dan nyanyian terdengar dari mulut dan udara Longchen. Itu seperti dewa dan iblis yang bernyanyi bersama. Saat kitab suci nirvana diaktifkan, energi api berkumpul dari segala arah, menciptakan pusaran air raksasa di sekitar Longchen. Di tengah pusaran air adalah teratai api. Itu dengan cepat tumbuh lebih besar dan lebih besar. Diagram Taiji muncul di tengahnya, dan kemudian bola api muncul. Ini adalah teratai api pemusnahan dunia yang sama yang dia gunakan di sekte mekanisme. Tapi kali ini, itu bahkan lebih kuat karena dia menggunakan kitab nirvana untuk menyerap energi dunia liar. Itu sudah sepuluh kali lebih besar dari terakhir kali. Dunia dibakar, langit dan bumi berputar seperti kiamat. Itu sudah cukup, lagi dan aku tidak akan bisa mengendalikannya. Longchen melihat lotus api raksasa di tangannya dan merasakan ledakan ketakutan. Benda ini terlalu berbahaya. Satu kesalahan dan dia akan berakhir terbunuh olehnya. Terakhir kali, dia menggunakan kekuatan huo long untuk menggunakannya. Kali ini, dia menggunakan kitab nirvana. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kitab suci nirvana bersama dengan api roh air dao terbalik. Tanpa diduga, api roh air dao terbalik dengan gila-gilaan menyerap semua energi api itu tanpa dia bisa mengendalikannya. Itu seperti serigala lapar. Jika dia tidak mengendalikannya, itu akan terus tumbuh tanpa batas, melahapnya. Bahkan seluruh dunia mungkin akan hancur. Gerakan yang diciptakan Longchen ini harus disebut seni terlarang, karena itu benar-benar memiliki kekuatan untuk memusnahkan dunia. Ini juga mengapa ketika dia mengembangkan teratai api pemusnahan dunia, manifestasi surgawi telah turun. Itu karena langkah ini mampu mengancam Tao Surgawi. Saat menggunakan api pembakaran surga untuk menguji langkah ini, hanya pergi ke titik bintang enam telah membuatnya hampir lepas kendali. Sekarang dia menggunakan Inverse Dao Water Spirit Flame, itu berbeda. Sepertinya dia mengendalikan seekor kelinci pada awalnya, hanya untuk mencoba mengendalikan seekor naga sekarang. Untungnya, ini masih kekuatan Huo Long, jadi Longchen bisa mengendalikannya. Tapi itu mulai tumbuh tidak terkendali dengan dukungan kitab suci nirvana. Guoran, Wilde, mundur. Dia tidak bisa menghentikan teratai api pemusnahan dunia untuk terus menyerap energi api. Hanya dalam beberapa detik lagi, itu akan maju ke tingkat bintang dua. Tapi kemudian dia akan kehilangan nyawanya. Wilde dan Guoran segera bergegas pergi. Longchen melemparkan teratai api ke Raja Phoenix Darah. Raja Drake telah diperingatkan oleh Longchen dan siap. Sisiknya menyala, dan tiba-tiba melesat kekejauhan. Teratai api raksasa menghantam udara. Retakan muncul di kehampaan karena dunia tidak mampu menanggung kekuatan yang menakutkan ini. Raja Darah Phoenix akhirnya merasa takut. Instingnya sebagai binatang ajaib mengatakan bahwa jika terkena itu, itu akan hancur. Itu melebarkan sayapnya, hendak melarikan diri. Tetapi pada saat ini, Kidarah Longchen melonjak. Dia mengaktifkan kekuatan naganya sekali lagi, menguncinya. Dalam keadaan ini, mencoba menghindar hanya akan mempercepat kematiannya. Raja Phoenix Darah mengeluarkan teriakan burung yang bergema. Sayapnya terbentang terbuka, dan bulunya bersinar terang. Angin astral melonjak keluar darinya bersama dengan pilar cahaya, menghantam teratai api pemusnahan dunia. Ini adalah serangan terkuat Ras Phoenix Darah. Bahkan Raja Drake harus waspada. Teratai api meledak. Itu seperti ledakan bintang. Pada saat yang sama dengan penyebaran cahaya yang menyilaukan, adalah mungkin untuk melihat sebuah lubang hitam muncul di tengah, yang memusnahkan segala sesuatu di tengah-tengahnya sebelum menghilang. Longchen batuk berulang kali, setiap kali memuntahkan darah. Meskipun ini adalah serangannya dan dia segera melarikan diri, area efek lotus api pemusnahan dunia terlalu besar, menyebabkan dia terluka. Kali ini, dia sebagian besar menggunakan kekuatan dunia untuk memperkuatnya, bukan kekuatan huolong, sehingga api lotus api pemusnahan dunia tidak lagi mengenalinya sebagai tuannya. Ledakan. Bumi terbelah, dan sosok besar melesat keluar, berlumuran darah. Itu adalah Raja Phoenix Darah. Auranya sangat kacau sekarang. Itu tidak lagi memiliki aura perkasa. Semua bulunya telah hancur, dan salah satu sayapnya hampir terlepas dari tubuhnya. Dalam keadaan terluka parah, ia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Itu melarikan diri untuk hidupnya. Namun, Raja Drek, yang telah lama menunggu karena instruksi Longchen, membanting cakarnya ke kepalanya. Raja Phoenix Darah mengeluarkan satu teriakan terakhir saat jatuh dari langit. Dengan lawannya mati, Raja Drek mengeluarkan raungan yang kuat. Bab 2142 berburu padang rumput. Raja Phoenix Darah meninggal. Raja Drek meraung, dan semua binatang ajaib lainnya di sisinya juga meraung, seperti pasukan yang meningkatkan moral. Mereka memulai serangan ganas pada binatang ajaib lawan. Binatang ajaib yang datang dengan Raja Phoenix Darah mundur setelah pemimpin mereka tewas. Tapi binatang ajaib lainnya menolak untuk melepaskan mereka. Satu sisi lari, satu sisi dikejar. Medan perang dengan cepat dikosongkan, hanya menyisakan mayat raksasa. Terima kasih telah membantuku mengalahkannya. Mulai hari ini, aku adalah Raja seluruh dunia ini. Raja Drek berterima kasih kepada Longchen, dengan rasa hormat yang baru ditemukan atas kekuatannya. Bos, teknikmu itu luar biasa. Bahkan Phoenix Darah itu hancur. Siapa yang peduli dengan para jenius di zaman kuno itu? Bos masih bisa menghancurkan mereka. Guoran berlari, berteriak penuh semangat. Jangan bodoh. Dengan waktu pemeran yang begitu lama, apakah Anda pikir orang lain hanya akan melihat saya menggunakannya? Ini tidak menakjubkan seperti yang Anda pikirkan karena mudah untuk diinterupsi. Orang yang lebih kuat dari saya tidak akan memberi saya kesempatan untuk menggunakannya, dan orang yang lebih lemah dari saya tidak layak untuk saya gunakan langkah ini, kata Longchen. Mungkin melawan Magical Beast yang bodoh, teknik yang membutuhkan waktu lama untuk dilemparkan ini lumayan. Selain itu, itu tidak akan mengenai Raja Phoenix Darah jika Longchen tidak melepaskan kekuatan naganya untuk membatasi gerakannya. Jika gerakan yang kuat tidak bisa mengenai sasarannya, maka itu tidak lebih dari kembang api yang mencolok. Betulkah? Bahkan gerakan sekuat itu tidak berguna. Guoran menangis tidak percaya. Bodoh! Tidak ada gerakan yang tak terkalahkan di dunia ini, hanya orang-orang yang tak terkalahkan. Teknik adalah benda mati, tetapi manusia hidup. Jika Anda ingin hidup, Anda harus belajar kapan harus menggunakan gerakan yang berbeda pada waktu yang berbeda untuk efek terbaik. Ah! Tidak ada gunanya menjelaskan ini padamu. Jalanmu berbeda dengan kami. Longchen menghindari mengatakan terlalu banyak karena jalur kultifasi Guoran berbeda dari orang lain. Tinggalkan 500 orang di sini untuk membersihkan medan perang. Semua orang, ikuti saya kembali ke saluran ke dunia iblis. Kita harus pergi membantu ras iblis asli, teriak Longchen. Apakah mereka juga bertarung di sisi itu? Tanya Guoran, terkejut. Longchen memarahi, apakah kepalamu tidak berguna untuk semua hal selain menempa? Ada pertarungan sengit di sini, tetapi mereka tidak datang untuk membantu. Itu artinya mereka tidak bisa datang. Longchen membawa Dragon Blood Legion, dan seperti yang diharapkan, mereka melihat ras iblis asli dalam bentrokan sengit melawan ras iblis. Kali ini, beberapa ras iblis telah datang. Mereka memiliki angka dan banyak ahli yang kuat. Yue Sihan dan Yue Xiao Qian sama-sama menggunakan segel dewa untuk membunuh mereka, tapi jumlahnya terlalu banyak. Mereka tidak mampu membunuh semua iblis. Lotus Api Pemusnahan Dunia Saat ras iblis asli mulai kewalahan, nyanyian memenuhi udara, diikuti oleh teriakan Longchen. Teratai api raksasa meledak di antara ras iblis. Gelombang mengerikan melahap medan perang. Jutaan iblis dibakar, bahkan yang lebih kuat hanya bisa berjuang sebentar sebelum dibakar hidup-hidup. Longchen telah memusnahkan sebagian besar iblis bersayap dalam satu serangan. Pakar ras iblis asli bersorak. Bala bantuan mereka akhirnya tiba. Setelah melepaskan serangan itu, Longchen menjadi agak pucat. Setelah menggunakan teratai api pemusnahan dunia dua kali, yuan spiritualnya, kekuatan spiritualnya, dan roh yuan-nya semuanya rendah daya. Dia merasa kosong. Namun, air pasang langsung berbalik. Raja Drake dan prajurit Dragonblood juga bergabung, dengan cepat memusnahkan sisa ras iblis. Xia Chen berkeringat dan akhirnya menghela nafas lega. Dia bertanggung jawab atas formasi dan memastikan bahwa iblis yang mencoba melarikan diri tidak keluar. Segalanya menjadi sangat kacau sekarang, dan dia kelelahan, tapi untungnya tidak ada iblis yang berhasil melarikan diri. Longchen telah memerintahkan Xia Chen untuk membuat dua saluran di sini menjadi hanya satu arah. Tak satu pun dari iblis yang keluar bisa kembali untuk melaporkan apa yang ada di sisi lain. Jika mereka tahu bahwa tempat ini adalah jebakan, itu akan memotong salah satu jalan bagi ras iblis asli untuk menjadi lebih kuat, jadi tanggung jawab Xia Chen cukup berat. Bos, kamu akhirnya kembali. Kami hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xia Chen tersenyum pahit. Guoran menjelaskan apa yang terjadi di pihak mereka, dan baru kemudian semua orang menyadari bahwa pertempuran di sini bahkan lebih menakutkan daripada pertempuran dengan binatang ajaib. Longchen memandangi gunung-gunung mayat ras iblis. Dia bertanya, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak dari mereka muncul sekaligus? Petik 2. Serangan itu sangat mendadak dan cepat. Iblis-iblis ini tidak berasal dari ras yang sama, tetapi mereka semua muncul pada waktu yang sama. Kemungkinan besar, mereka merasakan sesuatu di sisi lain. Bagaimanapun, beberapa kelompok telah masuk, tetapi tidak ada yang kembali, sehingga secara alami menimbulkan kecurigaan. Beberapa ras itu mungkin berkumpul dan mendiskusikannya, memutuskan untuk menyerang bersama untuk melihat apa yang terjadi. Kami mampu bertahan di awal, tetapi karena semakin banyak iblis yang muncul, kami mulai kehabisan energi, melemahkan kekuatan segel suci kami. Itu benar-benar berbahaya, kata Yue Xiaokian. Itu sangat kebetulan. Serangan datang dari kedua belah pihak secara bersamaan. Meskipun Long Chen datang tepat waktu, lebih dari 10 ribu prajurit ras iblis asli telah mati. Jumlah iblis yang datang kali ini puluhan kali lebih banyak daripada sebelumnya, dan lebih jauh lagi, ada banyak ahli yang kuat di antara mereka. Ini tidak bagus. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Xia Chen, siapkan formasi transportasi instan. Jika keadaan menjadi ketat di sini, buatlah agar sebagian iblis segera diusir, kata Long Chen. Mampu berbicara secara spiritual dengan Raja Drake, dia merasa itu tidak masalah. Raja Phoenix darah sudah mati, dan tidak ada binatang ajaib di dunia ini yang bisa menandinginya. Mereka semua harus mendengarkannya. Selain itu, binatang ajaib berdarah dan suka berperang. Tidak apa-apa bagi iblis-iblis ini untuk diangkut ke mereka untuk bertarung. Satu-satunya alasan binatang ajaib ini keluar untuk bertarung di bawah perintahnya bukan karena mereka setia, tetapi karena darah ganas yang mengalir di nadi mereka. Mereka suka berkelahi dan tidak takut mati. Jika mereka tidak bertengkar setelah waktu yang lama, mereka akan mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Raja Drake tidak peduli dengan kematian mereka. Melihat Raja Drake mengangguk, Long Chen menyuruh Xia Chen dengan cepat mengaturnya. Itu tidak terlalu sulit bagi Xia Chen karena lokasi targetnya tidak terlalu jauh. Itu hanya di mana beberapa binatang ajaib terkonsentrasi. Binatang ajaib itu secara otomatis akan menjadi gila melawan penjajah. Tidak perlu ada seseorang yang mengendalikan mereka. Selain itu, Long Chen menyiapkan beberapa cadangan lain untuk berjaga-jaga. Meskipun ada ahli tertinggi seperti Raja Drake di pihak mereka, bagi Long Chen yang sering tidak beruntung, menyimpan barang-barang sebagai cadangan selalu yang terbaik. Melihat Long Chen menyiapkan satu demi satu cadangan, Yue Sihan menghela nafas. Ketika sampai pada siasat seperti ini, ras iblis asli kurang. Jika ras iblis asli memiliki ahli strategi seperti Long Chen, mungkin mereka bisa membalikkan arus beberapa waktu yang lalu dan melonjak. Setelah mengatur semuanya, semua orang kembali bekerja. Long Chen bertanya kepada Raja Drake apakah ingin membantai sarang Ras Phoenix Darah Barat, tetapi jawabannya agak mengejutkan. Dikatakan bahwa tidak ada kebencian terhadap Ras Phoenix Darah. Menurutnya, inilah hidup. Para ahli meninggal sepanjang waktu. Jika Anda menyerah, Anda tidak akan langsung dibunuh. Magical Beast membantai satu sama lain untuk makanan sepanjang waktu. Tapi mereka tidak akan memusnahkan seluruh keluarga atau ras. Ini adalah hukum yang mereka ikuti secara alami. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari mengapa ada begitu banyak binatang ajaib di dunia ini. Namun, dia masih merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa Magical Beast menghormati aturan ini? Bukankah mereka hanya bertindak berdasarkan insting? Saat dia merenungkan ini, Yue Sihan dan Yue Xiaokian datang ke wilayah pengasingannya. Long Chen buru-buru pergi untuk menyambut mereka. Iguku ingin melihat mayat Raja Phoenix Darah. Yue Xiaokian langsung ke intinya. Long Chen penasaran, tetapi dia hanya pergi ke daerah kosong dan menjatuhkan mayatnya. Yue Xiaokian berjalan ke mayat itu dan menyentuh darahnya. Melihatnya dengan hati-hati dan menciumnya, dia berkata, benar-benar ada masalah. Apa itu? Tanya Long Chen. Ras Phoenix Darah adalah spesies kuno. Meskipun mereka tidak setenar Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, mereka masih merupakan eksistensi yang sangat kuat. Namun, garis keturunannya telah menjadi kacau, membuatnya tidak lebih dari binatang ajaib yang tidak punya pikiran. Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? Bukan hanya Phoenix Darah atau Drake Emas. Banyak binatang ajaib di dunia ini sebenarnya adalah binatang suan yang sangat terkenal, kata Yue Sihan. Binatang suan, informasi ini benar-benar mengejutkan Long Chen. Sebagian besar dari apa yang dia ketahui tentang binatang ajaib hanya berkaitan dengan alkimia. Dia tidak tahu banyak lagi. Proporsi yang mengejutkan dari binatang ajaib ini di sini telah mencapai puncak peringkat ke-12. Namun, karena garis keturunan mereka yang tidak murni, banyak dari kemampuan alami mereka telah hilang, dan kecerdasan mereka rendah. Namun, jika mereka adalah binatang suan, maka itu akan menantang surga. Suan bis memiliki kemampuan dan kecerdasan surgawi bawaan yang menakutkan yang setara dengan manusia. Jika banyak suan bis peringkat ke-12 ini muncul, mereka akan cukup untuk menginjak-injak benua surga bela diri. Benar, mereka harus menjadi binatang suan. Namun, garis keturunan mereka telah kehilangan beberapa rune warisan, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan surgawi bawaan mereka. Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke tingkat leluhur itu. Selanjutnya, saya telah memeriksa inti kristal mereka. Mereka tidak memiliki jejak spiritualitas sehingga mereka tidak dapat membangkitkan potensi terpendam mereka. Apakah Anda memperhatikan? Banyak dari binatang ajaib memiliki tanda untuk kemampuan surgawi pada sisik, tanduk, mata, ekor, del. Namun, mereka tidak dapat menggunakan kemampuan surgawi itu. Sekarang setelah kamu mengatakan itu, aku ingat itu benar-benar masalahnya. Long Chen menamparkan kakinya. Dia selalu menganggap binatang ajaib di dunia ini aneh. Sekarang Yue Sihan mengangkatnya, dia menyadari apa itu. Jika tebakanku benar, dunia liar ini mungkin menjadi padang rumput berburu untuk ras iblis, kata Yue Sihan dengan muram. Bab 2143 Saran Yue Sihan Lalu orang yang bertanggung jawab atas padang rumput ini. Jantung Long Chen berdebar kencang. Benar, ini adalah ras iblis. Mereka mungkin melepaskan binatang ajaib ini ke dunia ini dan akan datang untuk membantai mereka sesekali. Saya telah menyelidiki dua saluran. Mereka diaktifkan sekali 30 ribu tahun yang lalu. Berdasarkan beberapa tanda, saya juga sampai pada hipotesis bahwa ada pertempuran besar pada waktu itu, tetapi karena berapa banyak waktu telah berlalu, tanda-tanda itu terlalu samar untuk mengkonfirmasi apapun. Tetapi dari mayat Raja Phoenix Darah, dimungkinkan untuk menentukan bahwa binatang ajaib di sini telah dimodifikasi oleh seseorang. Mereka seperti ternak, dan begitu mereka menjadi gemuk dan cukup banyak, ras iblis akan membantai mereka. Melalui pembantaian ini, mereka dapat memperkuatki iblis mereka. Daging dan jiwa semua makhluk adalah suplemen terbaik mereka. Itu sebabnya ras iblis seperti sekawanan belalang. Kemanapun mereka pergi, kematian mengikuti. Melalui berbagai indikasi, mungkin untuk menyimpulkan bahwa kami secara tidak sengaja menerobos masuk ke salah satu padang rumput ras iblis, kata Yue Sihan. Jika itu adalah padang rumput, lalu mengapa ras yang berbeda di antara ras iblis datang ke sini? Tanya Longchen. Kemungkinan besar, dunia ini telah hilang atau dilupakan. Ras iblis mungkin baru menyadarinya lagi baru-baru ini. Bagi mereka, ini adalah sepotong daging berlemak yang tidak punya tuan, jadi mereka semua ingin menggigit atau memilikinya. Sayang sekali banyak sumber daya ras iblis asli telah dihancurkan oleh para ahli dari benua surga Beladiri. Mereka telah menyerang dunia pencakar langit beberapa kali, hampir menghancurkannya dan membuat kita kehilangan banyak warisan. Kami mungkin bisa lebih memahami sebaliknya. Yue Sihan menghela nafas. Saya tidak mengerti. Mengapa benua surga Beladiri ingin Anda mati? Anda jelas mampu menekan ras iblis. Anda harus bersekutu dengan benua surga Beladiri. Longchen mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini. Ini berkaitan dengan para ahli di tingkat yang lebih tinggi. Setelah Anda mencapai level itu, saya akan secara alami memberitahu Anda, atau mungkin Anda akan tahu saat itu tanpa saya mengatakan apa-apa. Memberitahu Anda sekarang tidak ada artinya dan hanya akan menggetarkan hati dao Anda, kata Yue Sihan. Longchen menghela nafas tanpa daya. Tampaknya benua surga Beladiri bahkan lebih rumit dari yang dia tahu. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di kedalamannya. Baiklah, lalu jika dunia liar ini adalah padang rumput, apakah benua surga Beladiri juga merupakan padang rumput untuk ras iblis? Tanya Longchen tiba-tiba. Bukan hanya ras iblis. Yue Sihan pergi, meninggalkan Longchen dan Yue Xiaokian. Sepertinya dia tidak ingin banyak bicara. Yue Xiaokian berkata, Longchen, jangan salahkan ibuku. Dia pasti punya alasan kenapa dia tidak memberitahumu. Beberapa hal dapat menyebabkan karma yang tidak terduga jika dibicarakan. Dia melakukan ini untuk membuatmu tetap aman. Tentu saja, saya tahu ibu mertua saya memperhatikan saya. Longchen tersenyum. Kulitmu sangat tebal. Siapa yang setuju untuk menikahimu? Tuntut Yue Xiaokian, tersipu. Longchen dengan arogan tertawa, membuat wajah Yue Xiaokian semakin memerah. Hatinya sudah lama diberikan kepada Longchen. Namun, kulitnya tidak setebal miliknya, dan godaan sekecil apapun mendapat hasil yang baik. Longchen tahu bahwa Yue Xiaokian harus fokus untuk meningkatkan segel surgawinya sekarang. Dengan setiap pertarungan, ras iblis asli sangat diuntungkan dengan membunuh iblis. Inti iblis meningkatkan kekuatan segel surgawi mereka, membuat kekuatan mereka melawan ras iblis semakin besar. Semakin mereka bertarung, semakin kuat mereka menjadi. Sayangnya, sementara mereka adalah kutukan dari ras iblis, mereka tidak akan memiliki keuntungan seperti itu melawan-lawan yang bukan dari ras iblis. Misalnya, ras manusia. Setelah Yue Xiaokian pergi, Longchen mengekstrak inti kristal, darah, dan tulang Raja Phoenix darah. Itu semua adalah harta karun. Dia mengekstrak semua yang berguna dari binatang ajaib yang telah mati dalam pertempuran. Wilde hanya membutuhkan dagingnya. Banyak bagian dari binatang ajaib peringkat 12 adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sejumlah besar kekayaan telah jatuh ke saku Longchen kali ini. Hari demi hari berlalu, Longchen menyempurnakan Lifestar Pils sepanjang hari untuk masa depan. Dia tidak hanya perlu memperbaikinya untuk dirinya sendiri tetapi juga Dragon Blood Legion. Itu semua dalam persiapan untuk letusan Aliran Qi. Setengah bulan kemudian, lima letusan terjadi dari saluran ke Ras Iblis. Ada tiga pertempuran kecil dan dua pertempuran besar. Salah satunya adalah invasi yang lebih besar dari yang terakhir kali. Namun, mereka semua dimusnahkan oleh Ras Iblis asli. Itu karena kekuatan mereka telah meningkat secara gila-gilaan, dan segel surgawi mereka jauh lebih kuat. Untuk mengurangi tekanan, mereka kadang-kadang mengaktifkan formasi, mengangkut sekelompok Iblis ke wilayah binatang ajaib. Itu seperti membuang air ke dalam minyak mendidih. The Magical Beast menjadi gila, memusnahkan Iblis. Raja Drek mengatakan bahwa dengan Iblis yang terus-menerus menyerang, ada lebih sedikit perkelahian di antara binatang ajaib. Mereka sekarang memiliki Iblis untuk dibunuh jika mereka bosan. Melihat semuanya terkendali, Longchen pergi ke Raja Drek. Dia memintanya untuk menjaga Ras Iblis asli dan memberinya pil. Pil ini terbuat dari darah esensinya sendiri. Itu adalah pil kebangkitan roh yang dapat meningkatkan kecerdasan Raja Drek. Mudah-mudahan, itu akan memungkinkan Raja Drek untuk membangkitkan beberapa bakatnya dan naik ke peringkat ke-13. Bahkan binatang ajaib perlu memahami Tao Surgawi untuk berkultivasi ke puncaknya. Melakukan itu membutuhkan sejumlah kecerdasan. Manusia adalah yang paling spiritual dari semua makhluk, membuat mereka paling dekat dengan Tao Surgawi. Apakah itu ingin menjadi naga sejati atau hanya menerobos, mampu berubah menjadi bentuk manusia pasti akan membantu. Gerakan tanpa pamri dari Longchen ini membuatnya semakin bersyukur, dan ketika kecerdasannya tumbuh, ia menjadi lebih bersyukur. Itu berjanji untuk tidak membiarkan apapun terjadi pada ras iblis asli. Longchen kemudian memberitahu Guoran, Xiachen, Guyang, dan yang lainnya untuk bekerja keras selama ini. Xiachen terutama harus menghabiskan dua bulan tersisa untuk mempersiapkan letusan aliranqi. Ketika letusan aliranqi terjadi, pasti akan ada persaingan dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kekuatan kuno itu. Mungkin akan ada pertempuran berdarah. Itu semua tergantung pada kekuatan masing-masing pihak. Xiaokian, apakah kamu ingin kembali denganku kali ini? Tanya Longchen. Longchen ingin kembali ke perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Ada Raja Drek di sini, jadi semuanya terkendali. Sekarang dia agak khawatir tentang sisi itu. Lagi pula, dengan bagaimana sekte mekanisme telah menyelinap menyerang di sana sebelumnya, itu memberitahu semua orang bahwa jika mereka ingin mencari masalah untuk Longchen, mereka dapat menyerang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Aku mendengarkan ibuku. Sebelum Ras Iblis menginvasi benua, saya harus mengupgrade segel Iblis saya. Itulah satu-satunya cara saya dapat membantu Anda di masa depan. Ibu juga berkata, Yue Xiaokian memeluk Longchen, menyandarkan kepalanya ke arahnya. Bilang apa? Tanya Longchen, memeluknya erat-erat. Aroma tubuhnya menyihir. Yue Xiaokian tersenyum nakal. Ibuku berkata bahwa semua wanitamu sangat kuat dan sangat membantumu. Jika saya tidak memiliki sedikit kekuatan ini, saya tidak akan dicintai sebanyak ini. Omong kosong, aku mencintaimu dari hatiku. Jika bukan karena Anda, saya akan dibunuh oleh Yin Luo di alam rahasia Jiuli. Anda adalah penyelamat saya. Jika aku tidak memberikan hatiku pada kecantikan sepertimu, aku akan mengecewakan takdir yang menyatukan kita. Longchen mencium dahi Yue Xiaokian. Yue Xiaokian mengerutkan hidungnya dengan manis dan memelototinya. Orang jahat. Jadi itu semua berdasarkan penampilan. Longchen tertawa. Tentu saja. Bukankah semuanya seperti itu? Setelah diselamatkan, jika mereka tidak tampan tetapi masih menginginkan hati Anda, Anda harus segera berkata, Nona, saya tidak bisa, karena jika saya menikahi Anda, itu akan menodai tindakan kesatria Anda. Sepertinya aku perlu menyelamatkanmu karena aku ingin memaksamu menikahiku. Bukankah itu akan membuat semua orang memandang rendah kita? Tetapi jika mereka cantik, maka itu akan berbeda. Anda akan segera berkata, untuk Anda mencintai saya seperti ini, saya memiliki tanggung jawab untuk membalas cinta Anda. Jika tidak, bukankah saya lebih buruk dari seekor anjing? Saya akan menghabiskan hidup saya ini untuk melindungi Anda seumur hidup. Cara Longchen yang sok suci namun realistis membuat Yue Xiaokian tertawa. Aku suka melihatmu serius berbicara omong kosong. Setelah berbicara sedikit lagi, dan memastikan bahwa Yue Xiaokian benar-benar ingin tinggal di belakang dan tidak menguji ketulusannya terhadapnya, Longchen pergi. Di antara semua wanitanya, hanya Tang Wan R yang benar-benar sulit ditangani. Dia memainkan banyak trik yang membuat Longchen merasa berhati-hati. Untungnya, jika itu hanya Tang Wan R, dia bisa mengatasinya. Untuk berhati-hati, Longchen diam-diam meninggalkan dunia pencakar langit, menutupi tidak hanya auranya tetapi juga penampilannya. Dia membuat beberapa putaran dan memastikan bahwa tidak ada yang perlu dipertanyakan sebelum pergi. Dia terbang selama kira-kira sebatang dupa di atas cincin laut surga bela diri sebelum bertemu dengan dua ahli yang mengenakan jubah aliansi keluarga kuno. Dari kejauhan, dia melihat bahwa mereka adalah empirins dan kemungkinan besar mencari lokasi letusan aliran Ki. Seluruh benua saat ini sedang mencari dan berharap untuk menemukannya terlebih dahulu sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Longchen mengabaikan mereka, terus terbang menuju dataran tengah. Namun, sementara dia mengabaikan mereka, mereka berdua tiba-tiba berbalik untuk mengejarnya. Tahan. Keduanya berteriak, menghalangi Longchen di langit dengan cara yang sangat tidak ramah. Bab 2144 Keturunan Kaisar Darah Jangan mencari masalah. Saya belum membunuh siapapun dalam beberapa hari, dan sulit menahan diri. Jika Anda terburu-buru untuk bereinkarnasi, saya akan mengirim Anda ke jalan Anda, kata Longchen dengan dingin. Dia tidak tahu apakah nasib buruknya berkobar lagi, tetapi begitu dia meninggalkan ras iblis asli, tepat ketika dia mencoba untuk tidak menonjolkan identitasnya, seseorang mengganggunya. Semakin dia tidak ingin menimbulkan masalah, semakin banyak orang lain yang ingin mencari masalah untuknya. Api kemarahan muncul di dalam dirinya. Mengapa begitu banyak orang idiot yang akhirnya menemukannya daripada menemukan orang lain? Longchen mengenakan jubah hitam dengan tudung menutupi sebagian besar wajahnya. Namun, niat membunuhnya yang dingin memancar dari kata-katanya, menyebabkan kedua pria itu melompat. Siapa kamu menyelidiki salah satunya? Siapa yang kamu tanyakan? Enyahlah, dengus Longchen. Mengabaikan para ahli aliansi keluarga kuno itu, dia melanjutkan. Betapa kurang ajarnya, kamu berani mengabaikan kami. Orang yang bertanya padanya sangat marah. Dia memanggil manifestasinya dan melepaskan telapak tangan ke Longchen. Tangannya menjadi merah seperti darah, dan kidarahnya bergemuruh seperti guntur. Ini adalah pertama kalinya Longchen menemukan teknik kultivasi seperti itu. Namun, dia tidak mempedulikannya. Dia secara acak mengayunkan tangannya, menamparkan wajah pria yang marah itu, mengirimnya terbang kembali sambil batuk darah. Begitu Longchen melakukannya, dia menyesalinya. Di dunia ini, satu-satunya yang mampu melakukan tamparan yang begitu indah adalah dia. Bukankah dia baru saja mengungkapkan identitasnya? Petik dua tanda seru petik dua. Pakar lain menyerangnya, tetapi sebelum dia bisa mencapainya, Longchen mengirimnya terbang dengan tendangan. Mereka hanyalah dua empirins yang manifestasinya bahkan belum terbangun. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depannya. Bahkan jika mereka adalah empirins yang terbangun, mereka tidak akan memenuhi syarat. Siapa kamu? Tanya orang yang ditampar itu. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli. Apakah itu urusanmu? Anda tidak cocok untuk mengetahui nama saya. Cepat dan enyahlah. Manfaatkan saat suasana hatiku masih baik, kata Longchen acuh tak acuh. Apakah kamu tahu siapa kami? Pada saat ini, Longchen benar-benar memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang mereka. Meskipun mereka mengenakan jubah aliansi keluarga kuno, mereka memiliki tanda lain di dada mereka, yang tampak seperti pohon berwarna darah. Melihat dengan cermat, Longchen melihat bahwa itu adalah pohon wutong. Tampaknya menyadari bahwa Longchen akhirnya memperhatikan tanda itu, salah satu dari mereka berteriak, kami adalah keturunan kaisar darah. Anda benar-benar berani menyerang kami. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan kamu? Petik 2 Pembicara sekali lagi ditampar wajahnya, menyebabkan dia batuk lebih banyak darah. Siapa yang peduli dengan keturunan kaisar darah? Bahkan kaisar batu telah mengalahkan mereka oleh saya, jadi apakah Anda percaya ketika saya mengatakan saya akan mengirim Anda untuk melihat leluhur Anda jika Anda terus berbicara? Dengus Longchen Kamu, kamu, kamu Longchen Kedua ahli aliansi keluarga kuno itu langsung memucat. Bahkan suara mereka bergetar. Longchen telah menghancurkan sekte mekanisme dan kemudian menyerbu ke dalam perlombaan batu, praktis mengalahkan si Ling Feng sampai-sampai dia harus berlutut dan memohon belas kasihan. Jika Namong Zui Yue tidak datang pada saat itu, si Ling Feng akan terbunuh. Jadi ketika Longchen menyebutkan mengalahkan keturunan ras batu, mereka berdua langsung menyadari identitasnya. Mereka juga menjadi tertutup keringat dingin. Mereka mungkin tidak takut pada siapapun, tetapi Longchen bukan sembarang orang. Yang lain tidak akan berani membunuh mereka, tetapi Longchen pasti tidak keberatan. Maaf-maaf, kami tidak sopan. Keduanya saling bertukar pandang dan menundukkan kepala. Bagaimanapun, hidup mereka lebih penting. Ada Raja Iblis pembunuh di depan mereka, dan status mereka tidak bisa mengintimidasi dia. Karena kamu adalah keturunan kaisar darah, apakah itu berarti pewaris kaisar darah juga telah bangun? Tanya Longchen. Ya, putri kaisar darah sendiri, Sue Luo Cha, telah mewarisi semua kemampuan surgawi kaisar darah. Kami telah keluar sekarang untuk menyapu bersih semua jenius lainnya di benua ini. Salah satu dari mereka segera mulai menjadi sombong lagi. Yang lain memelototinya dan berkata, Tentu saja, kami tidak akan bermusuhan dengan Tuan Longchen. Kami tidak akan menyapu Anda dengan pasti. Petik 2 Meskipun mereka sangat menghormati Sue Luo Cha mereka, dia tidak hadir sekarang. Menghadapi Longchen, mereka tidak bisa sombong. Kaisar Peng, Kaisar Darah, dan pewaris kaisar batu semuanya telah keluar. Dikatakan bahwa si Etianzi memiliki hubungan yang sangat dalam dengan kaisar korup, tetapi si Etianzi sangat misterius, dan tidak ada banyak rumor tentang dia. Di sisi lain, ada beberapa legenda tentang kaisar darah. Dikatakan bahwa kaisar darah pernah bertarung dengan penguasa tetapi telah ditekan. Tentu saja, terlalu banyak waktu telah berlalu untuk memastikan tentang rumor semacam itu. Dikatakan bahwa kaisar darah telah menciptakan jalur kultifasi baru dengan darah pada intinya. Longchen benar-benar merasakan energi aneh dalam dua serangan mereka barusan. Longchen melanjutkan, Apakah Sui Luo Cha cantik? Untuk beberapa alasan, mereka berdua saling memandang dengan aneh dan pada saat yang sama berkata, cukup indah untuk menutupi bulan dan mempermalukan bunga. Baiklah, sepertinya itu pertanyaan yang tidak berguna. Itu tidak ada hubungannya denganku. Longchen tahu dia tidak bisa menarik informasi yang berguna dari mereka berdua. Dia akan pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, mengapa kalian berdua memblokirku sejak awal? Ah, itu. Bukan apa-apa. Kami hanya ingin bertanya apakah Anda sudah mencari di daerah ini, kata salah satu dari mereka dengan canggung. Mereka saat ini sedang mencari tanda atau jejak yang dipertanyakan. Jika mereka menemukan tempat yang bisa menjadi lokasi letusan aliran Qi, mereka harus segera melaporkannya. Jika informasi mereka benar, mereka akan mendapatkan hadiah besar. Longchen segera mengerti. Mereka berdua ingin memaksakan rahasianya. Jika dia telah menemukan sesuatu, pencapaian itu akan diberikan kepada mereka. Berdasarkan perilaku mereka, dia memperkirakan bahwa Sueluoca juga bukan telur yang baik. Pemimpin adalah orang yang membesarkan para prajurit. Baiklah, kamu bisanya. Anggap dirimu beruntung hari ini, kata Longchen, terbang. Melihat dia terbang, mereka berdua menghela nafas lega. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa punggung mereka tertutup keringat dingin. Kenapa dia muncul di sini? Apakah kamu tidak melihat kemana dia pergi? Ini kebalikan dari kita. Dia pasti juga mencari lokasi letusan aliran Ki. Semua orang mencarinya. Kita juga harus cepat. Mari kita memilih jalan yang berbeda. Kami tidak akan menemukan apapun di mana Longchen berada. Petik 2 Longchen melaju melintasi cincin laut surga bela diri. Melihat laut yang tak berujung, dia tiba-tiba teringat banyak kenangan. Kembali pada hari itu, dia telah menyeberangi laut timur dengan kapal terbang untuk mencapai sekte Suantian Dao. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu. Dia bukan lagi pemuda yang sama. Basis kultivasinya telah tumbuh, tetapi dia juga semakin lelah. Mungkin itulah harga pertumbuhan. Bahkan ingatan ketika dia meninggalkan Phoenix Cry Empire dengan Little Snow diputar ulang di benaknya. Salju kecil, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu akan menjadi dirimu yang sama setelah kamu dilahirkan kembali? Jiwa salju kecil telah bergabung dengan telur raksasa misterius itu, tetapi Longchen tidak tahu asal-usul telur itu. Dia juga tidak tahu apa hasil akhirnya. Dia memikirkan saat dia diburu oleh Marcus Ying di belantara Phoenix Cry Empire. Little Snow baru berusia beberapa bulan tetapi mengejarnya untuk menemukannya, berakhir dengan luka dan digigit ular beludak beracun. Longchen tidak pernah melupakan pemandangan itu. Kemudian, Little Snow telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Longchen memiliki keinginan untuk masuk ke dunia yin yang sekarang hanya untuk melihatnya. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Dia tidak bisa benar-benar melakukannya. Dia hanya bisa menunggu hari ketika Little Snow dipertemukan kembali dengannya. Terbang di atas laut, dia melihat banyak ahli lain terbang dengan cepat. Namun, para ahli itu tidak percaya diri seperti dua lainnya dan tidak menghentikannya. Begitu dia melangkah ke darat, dia dengan cepat menemukan sebuah kota. Menggunakan formasi transportasi, dia tiba di kota Suan Timur. Dari sana, dia pergi ke wilayah Suan Tengah. Perhentian pertamanya adalah Martial Heaven Alliance. Begitu dia tiba, Ku Jianying bertemu dengannya. Selama waktu ini, lebih banyak kekuatan dari era kuno telah datang, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Di antara mereka adalah keturunan Kaisar Darah. Pernahkah Anda mendengar tentang mereka? Saya bertemu dua orang yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Kaisar Darah dan ingin merampok saya, kata Longchen. Apakah kamu membunuh mereka? Ku Jianying dimulai. Seseorang berani merampok Longchen. Seberapa buta mereka? Dia memperkirakan bahwa mereka berdua sudah berada di jalan menuju reinkarnasi. Tidak, aku bukan orang yang suka membuat masalah. Setelah menamparkan mereka beberapa kali, saya menyuruh mereka untuk enyah. Longchen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia sendiri adalah kunci yang sangat rendah. Mendengar itu, Ku Jianying sedikit lebih nyaman. Dia tidak ingin Longchen dikelilingi oleh musuh. Meskipun terakhir kali dia berhasil mengguncang benua surga bela diri dengan menghancurkan sekte mekanisme dan menyerang ras batu, memaksa ras batu untuk menundukkan kepala mereka, hal-hal tidak setenang yang muncul di permukaan. Ada banyak bahaya tersembunyi yang menunggu. Bagus. Selain itu, saya harus memberitahu Anda bahwa ada pergerakan dari zona bahaya yang dikenal sebagai cincin laut surga bela diri, kata Ku Jianying dengan serius. Bab 2145 Berita Tentang Buah Vermilion Neterward Surgawi Cincin laut surga bela diri adalah zona bahaya, tetapi para ahli dari benua itu harus melakukan kontak dengannya lebih dari yang mereka inginkan. Namun, mereka yang tahu banyak tentang itu sedikit. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di kedalaman laut. Yang mereka tahu hanyalah bahwa cincin laut surga bela diri dipenuhi dengan iblis laut yang menakutkan. Selanjutnya, sesekali, gelombang iblis laut akan datang darinya. Setan laut akan menyerbu ke benua itu. Hanya selama waktu itu para ahli benua dapat membantai iblis laut itu tanpa menarik serangan dari iblis laut yang lebih kuat. Biasanya, ketika menyeberangi laut, orang akan dilindungi, dan bahkan jika mereka diserang oleh iblis laut, mereka tidak akan melakukan serangan balik. Jika mereka mengganggu iblis laut yang lebih menakutkan, itu akan merepotkan. Apakah ras iblis laut juga keluar? Tanya Longchen. Ya, ras iblis laut telah mulai menginjakan kaki ke benua. Mereka juga mencari lokasi letusan aliran ki. Beberapa konflik telah terjadi antara mereka dan para ahli benua. Saya merasa mereka melakukan ini dengan sengaja sebagai unjuk kekuatan, dan untuk menunjukkan bahwa mereka juga akan mendapat bagian dari letusan aliran ki, kata Ku Jianying. Jika ras iblis laut telah keluar, itu berarti lawan lain dengan potensi yang tidak diketahui telah muncul. Faktanya, ras iblis laut bahkan mungkin melebihi jumlah pembudidaya di benua itu. Apakah itu jalan yang benar, jalan yang rusak, bahkan ras kuno atau binatang suan, tidak ada yang berani memprovokasi ras iblis laut. Jumlah ras iblis laut benar-benar menakutkan. Mereka disembunyikan di bawah laut. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli kuat yang mereka miliki. Jika semua kekuatan besar bertarung selama letusan aliran ki, sungai darah akan mengalir, desah Longchen. Yang paling disukai, berdasarkan catatan sejarah, aliran ki akan meletus dari kedalaman bumi dan membentuk sumur. Aliran ki benua surga bela diri akan berubah menjadi ribuan aliran yang keluar dari tanah. Mereka yang dapat menempati aliran yang lebih besar akan dapat menyerap lebih banyak aliran ki. Aliran yang lebih kecil akan mendapatkan aliran ki yang lebih sedikit. Beberapa bahkan tidak akan cukup kuat untuk menempati sungai kecil dan hanya akan mampu berdiri di kejauhan dan menyerap sisa makanan. Legenda adalah bahwa selalu ada pertempuran berdarah untuk aliran terbesar aliran ki. Bagaimanapun, itu akan menentukan siapa yang menjadi penguasa benua. Terlebih lagi, era besar ini tampaknya berada dalam skala yang jauh lebih besar daripada di masa lalu. Semua jenius yang tersembunyi di benua itu keluar untuk berjuang untuk era ini. Jadi kali ini, persaingan untuk aliran-aliran ki terbesar pasti akan sangat ketat. Sebenarnya, bentuk kehidupan benua harus bersatu melawan ras iblis laut karena mereka tidak membantu kita. Di era kegelapan masa lalu, mereka menyembunyikan diri dan tidak membantu benua. Tidak hanya kita tidak dapat bergantung pada mereka, tetapi kita juga harus melepaskan sebagian dari aliran ki kita. Itu tidak bisa diterima, kata Ku Jianying dengan penuh kebencian. Ras iblis laut tidak dapat dihitung sebagai sekutu, bahkan jika mereka bukan musuh. Mereka tampaknya tidak peduli dengan nasib benua, seolah-olah dunia di dasar laut akan selalu aman. Namun, semua orang merasa takut terhadap mereka karena siapa yang tahu seberapa besar kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, terutama setelah tidak berpartisipasi dalam era kegelapan. Faktanya, tampaknya ras iblis laut tidak pernah berpartisipasi dalam letusan aliran ki sebelum ini. Jika mereka melakukannya, itu tidak akan dalam skala besar. Tapi sekarang ada tanda-tanda bahwa seluruh ras iblis laut ingin keluar. Apakah mereka menginginkan bagian yang sama dari aliran ki benua? Sekarang ini akan menarik. Long Chen tersenyum. Menarik. Anak kecil, apakah kamu tahu betapa menakutkannya ras iblis laut itu? Ku Jianying memegangi kepalanya. Dia berharap Long Chen untuk menahan diri setelah mendengar tentang lawan yang menakutkan ini, tetapi sepertinya dia tidak peduli. Apakah mereka menakutkan atau tidak? Tidak masalah. Jika kita ditakdirkan untuk menjadi musuh, maka kita akan bertemu cepat atau lambat. Daripada fokus pada mereka, lebih baik fokus pada diri kita sendiri dan menjadi lebih kuat. Orang tua itu benar, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Long Chen mengangkat bahu. Baiklah, jika kamu tidak gentar, aku tidak akan membuang waktuku untuk mengatakan hal-hal ini. Katakan padaku, apakah Anda ingin bekerja sama dengan kami selama letusan aliran ki untuk menempati aliran-aliran ki yang lebih besar? Tanya Ku Jianying. Aliansi surga bela diri adalah aliansi terbesar di benua itu. Mereka pasti akan mengumpulkan para jenius dari berbagai sekte dan menempati uap aliran ki untuk diri mereka sendiri. Ku Jianying tidak keberatan bergabung dengan Long Chen. Dengan begitu, mereka bisa menempati aliran-aliran ki yang lebih besar. Seorang ahli tertinggi harus hadir untuk menjaga aliran-aliran ki tetap terkendali. Kalau tidak, orang lemah hanya akan dikirim terbang oleh ledakan kekuatan. Namun, Long Chen dikelilingi oleh musuh. Dia pasti akan membuat orang-orang melawannya selama letusan aliran ki. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang masalah ini. Kami tidak akan pergi denganmu. Dragon Blood Legion akan menempati aliran-aliran ki kita sendiri. Dengan berapa banyak musuh yang kita miliki, orang lain yang bergabung dengan kita mungkin tidak akan dapat menyerap aliran ki apapun ketika saatnya tiba, kata Long Chen. Dia paling jelas dalam hal ini. Ketika letusan aliran ki terjadi, segalanya pasti akan kacau. Tidak ada yang akan menyerap pada kesempatan ini yang hanya terjadi sekali setiap puluhan ribu tahun. Apakah kamu akan baik-baik saja sendiri? Apakah Anda ingin murid Sekte Suantian Dao dan Sekte Pertempuran Pemisah Surga berada di pihak Anda? Tanya Ku Jianying. Sekte Suantian Dao dan Sekte Pertempuran Pemisah Surga sangat kuat sekarang. Bao Bu Ping dan Chang Hao telah membangkitkan manifestasi mereka, dan di sisi Sekte Suantian Dao, ada Hua Siyu, Wang Zhen, Mu Qingxuan, Sumo, dan lain-lain yang telah membangkitkan manifestasi mereka juga. Ku Jianying tidak tahu bahwa alasan Hua Siyu dan yang lainnya membangkitkan manifestasi mereka adalah berkat Long Chen. Jika dia tidak mengirimi mereka pil 100 bunga dao resonasi, mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membangkitkan manifestasi mereka. Dia belum memberitahu Ku Jianying tentang pil 100 bunga dao resonasi. Bukannya dia tidak mempercayainya, tapi dia merasa pasti ada pengkhianat di Martial Heaven Alliance. Pasti ada pengkhianat di Sekte Suantian Dao juga, tapi siapa Li Tian Suan? Dia bisa dengan sempurna mengontrol informasi yang diterima musuh mereka. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sana. Namun, Ku Jianying tidak dapat melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, aliansi berbeda dari Sekte. Dia perlu mengumumkan hal-hal secara terbuka sesuai dengan aturan aliansi dan mendiskusikan berbagai hal dengan berbagai sesepuh dengan otoritas. Long Chen tidak ingin mengambil risiko itu. Sama sekali tidak perlu. Faktanya, kami bahkan tidak akan mengikuti perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Jangan khawatir, saya siap, kata Long Chen. Ada kurang dari dua bulan sekarang sebelum letusan aliran Ki. Meskipun waktunya agak sempit, dia yakin Guoran akan bisa menyelesaikan banyak hal di pihaknya. Long Chen mengobrol sedikit lebih lama dengan Ku Jianying. Dia bertanya tentang keadaan di benua itu. Lebih banyak kekuatan era kuno telah keluar, dan di antara mereka adalah keluarga abadi keempat yang telah diam selama ini. Keluarga Simen akhirnya keluar. Dikatakan bahwa jenius tertinggi keluarga Simen disebut Simen Tianxiong. Dia sangat terkenal pada masanya. Dia dikenal jujur namun juga kejam. Dia tidak bergaul dengan baik dengan orang lain. Keluarga Simen tampaknya tidak memiliki banyak hubungan dengan tiga keluarga abadi lainnya. Mereka tampak antisosial. Selain keluarga Simen, ada satu orang lain yang muncul. Dia adalah seorang pembudidaya pedang, tetapi dia terus-menerus mengenakan topeng perak dan tidak pernah melaporkan namanya. Alasan dia berhasil mengguncang benua adalah karena dia telah membunuh salah satu jenius zaman kuno dengan satu tebasan pedangnya. Orang yang dia bunuh adalah seseorang yang diundang ke pertemuan para pahlawan masa lalu dan sekarang. Mendengar itu, Long Chen benar-benar terkejut. Mampu membunuh salah satu jenius tertinggi di era kuno dengan satu serangan benar-benar menakjubkan. Dia harus menjadi pembudidaya pedang. Setelah mendapatkan pembaruan tentang pergerakan saat ini di benua itu, Long Chen pergi ke Sekte Huayun. Dia melihat Zheng Wenlong yang bersinar. Seperti yang diharapkan Long Chen, untuk memberikan pukulan pada bisnis keluarga Dongfang, keluarga Namong dan keluarga Beitang dengan senang hati membentuk kolaborasi dengan Sekte Huayun. Namun, kedua keluarga itu agak konservatif. Mereka hanya berdagang untuk hal-hal yang berguna bagi mereka. Mereka tidak akan menjual harta mereka untuk sesuatu seperti kristal roh. Sebenarnya, Zheng Wenlong hanya membutuhkan dua keluarga untuk mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengannya untuk mencapai tujuannya. Dengan hanya bisa mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan kedua keluarga itu, dia memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke kekuatan lain untuk bernegosiasi. Bahkan tanpa mengambil hartanya sendiri, Sekte Huayun mampu bertindak sebagai perantara, membeli dan menjual barang-barang dari koneksi mereka untuk mendapat untung. Itu terlihat sangat mudah, tetapi sebenarnya, itu tidak sesederhana itu. Apa yang hilang adalah reputasi kuat dari keluarga abadi. Tanpa prestise itu, itu tidak mungkin. Sekte Huayun memiliki reputasi mereka sendiri yang telah dibangun sedikit demi sedikit. Di Dao Bisnis, tidak ada yang bisa langsung naik ke puncak, dan bahkan jika mereka melakukannya, itu akan berumur pendek. Sekte Huayun telah berhasil mencapai level mereka saat ini dengan bertindak dengan itikat baik terhadap semua klien mereka dari generasi ke generasi. Dengan reputasi itu dan dapat mengatakan bahwa dia memiliki keluarga Namong dan Beitang sebagai klien, Zheng Wenlong berhasil menjalin hubungan dengan lusinan kekuatan lain yang mengatakan bahwa mereka juga ingin berkolaborasi dengannya. Kakak Long, aku benar-benar harus berterima kasih kali ini. Tanpa referensi Anda, saya tidak akan memiliki kesempatan, kata Zheng Wenlong. Dia telah pergi ke keluarga Namong dan Beitang sebelumnya, tetapi mereka tidak ingin bekerja sama karena tidak ada apapun di tangan Sekte Huayun yang mereka inginkan. Meskipun tindakan keluarga Dongfang telah membuat mereka waspada, jika bukan karena rujukan Longchen, mereka mungkin tidak akan ingin memulai kolaborasi ini. Terus terang, itu berkat Namong Zuyue dan Beitang Rusuang yang memberikan wajah Longchen. Membantumu adalah membantuku. Jadi bagaimana keadaannya sekarang? Apakah Anda mendapatkan sesuatu yang saya butuhkan? Tanya Longchen. Zheng Wenlong telah menyiapkan platform perdagangan, dan dari sini, Longchen dapat melihat apakah ada sesuatu yang ingin dia perdagangkan. Itu benar-benar membantunya. Zheng Wenlong tiba-tiba menamparkan kakinya. Saya hampir lupa. Buah Vermilion Dunia Bawah Surgawi yang Anda ingin saya awasi. Ada beberapa berita tentangnya. Petik 2 Apa? Longchen hampir melompat dari kursinya. Bab 2146 Segel Penguasa Dunia Yin Yang Iya, beritanya adalah buah Vermilion Dunia Bawah Surgawi ada di tangan Tian Shizi, kata Zheng Wenlong. Setelah mendengar bahwa itu ada di tangan Tian Shizi, kegembiraan Longchen berkurang. Jika orang itu mengetahui bahwa Longchen sangat membutuhkan buah Vermilion Dunia Bawah Surgawi, dia lebih suka menghancurkannya daripada menjualnya kepadanya. Kami memiliki kerjasama dengan jalur korab juga. Berkat keluarga Namong dan dukungan keluarga Beitang, kami telah mengumpulkan sumber daya dari lusinan kekuatan dan mulai berkembang lebih jauh. Jalur korupsi juga ingin menjadi bagian dari kolaborasi itu, tetapi saat ini, banyak kekuatan masih dalam keadaan menunggu. Mereka hanya mengambil satu atau dua harta sementara hanya mencantumkan sisanya. Saya melihat nama buah Vermilion Dunia Bawah Surgawi pada daftar yang diberikan jalan rusak kepada saya. Saya pikir saya salah membacanya ketika saya pertama kali melihatnya, kata Zheng Wenlong. Dia tahu bahwa masalah ini sangat mendesak bagi Longchen. Setiap kali mereka bertemu, Longchen menanyakannya. Lakukan yang terbaik untuk mendapatkannya. Harga tidak masalah. Tapi jangan biarkan mereka tahu bahwa akulah yang menginginkannya. Meskipun Longchen tahu bahwa Zheng Wenlong selalu stabil, Longchen masih mengatakan ini karena buah Vermilion Dunia Bawah Surgawi terlalu penting baginya. Ini terkait dengan apakah dia dapat menyingkat bintang ke-6 dari seni tubuh hegemon bintang 9 atau tidak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya untukmu. Zheng Wenlong mengangguk. Karena jalur rusak telah memasukkannya ke dalam daftar harta karun mereka, itu berarti mereka bersedia menjualnya. Namun, dia tidak bisa menjanjikan apa-apa. Jalan korup dan kekuatan lainnya memiliki rubah tua yang cerdik di antara mereka. Tanpa mengeluarkan sesuatu yang menggerakkan mereka, mereka tidak akan melakukan gerakan gegabuh. Dengan hanya mengambil satu atau dua harta dan mendaftar sisanya, mereka menyelidiki kekuatan Sekte Huayun. Jika Sekte Huayun berpikir bahwa mereka dapat menipu mereka menjadi investasi yang tidak berguna, mereka salah. Jika Sekte Huayun ingin mengembangkan bisnis ini, mereka perlu mengeluarkan semua modal mereka. Sayangnya, ketika sampai pada harta di level ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengedarkannya. Mungkin butuh waktu lama sebelum mereka bisa mencapai level itu. Bagus. Jika itu benar-benar tidak mungkin bagi Anda, saya hanya akan masuk ke jalur korup dan mengambilnya, kata Longchen. Dia hampir tidak bisa menunggu. Jika dia tidak kekurangan kekuatan, dia akan benar-benar masuk ke jalur korup untuk mengambilnya. Jangan, saya merasa ada peluang sukses yang tinggi di pihak saya. Ini tidak sebanding dengan risikonya, kata Zheng Wenlong buru-buru. Dia khawatir Longchen menjadi pemarah. Baik, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Ah, aku juga membawakan beberapa barang untukmu. Mereka harus berguna. Longchen mengeluarkan bahan yang telah diekstrak dari mayat binatang ajaib di dunia liar serta bijih yang telah mereka tambang. Surga Inti kristal dari binatang kilin surgawi peringkat 12 puncak, tanduk badak bumi bulan Purnama, darah esensi naga bumi iblis, dan ini adalah emas abadi darah Phoenix, bintang mulia mitril. Mata Zheng Wenlong hampir keluar. Longchen sekali lagi kagum dengan pembelajaran Zheng Wenlong. Dia bisa mengenali setiap item yang dia keluarkan. Longchen, dari mana kamu mendapatkan ini? Ah, maaf. Aku seharusnya tidak menanyakan itu. Menanyakan rahasia pribadi orang lain secara alami tabu. Zheng Wenlong sangat bersemangat sehingga dia lupa, dan dia segera meminta maaf. Longchen tersenyum. Kami tidak membutuhkan begitu banyak tabu di antara kami. Saya hanya mendapatkan emas di dunia kecil. Saya tahu bahwa meskipun orang-orang itu setuju untuk berkolaborasi, mereka tidak akan habis-habisan di awal. Jika Anda tidak mengeluarkan sebagian dari uang Anda sendiri, mereka tidak akan terpengaruh. Saat ini, saya hanya memiliki bahan sebanyak ini dari binatang ajaib. Adapun biji surgawi, saya dapat memberi Anda lebih banyak di masa depan. Petik 2. Bagian dari binatang ajaib yang dia butuhkan telah disisihkan. Adapun sisanya, itu berharga tetapi tidak dapat digunakan, jadi Longchen memberikannya kepada Zheng Wenlong. Ada ratusan inti kristal dari binatang ajaib peringkat ke-12, dan sepersepuluh dari mereka telah mencapai puncak peringkat ke-12. Pertama-tama mengabaikan betapa berharganya ini, hanya bisa mengeluarkannya sudah cukup untuk mengejutkan sekelompok orang sampai mati. Ada juga darah esensi, kerangka, dan biji surgawi. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Menambahkan modal Sekte Huayun sendiri, ini akan cukup untuk kolaborasi bisnis mereka untuk benar-benar dimulai. Sekte Huayun merasa seperti yang lebih lemah dalam kolaborasi dengan semua kekuatan yang berbeda ini, tetapi dengan sumber daya ini, dia sepenuhnya mampu menarik kekuatan yang masih menonton ke dalam kolaborasi penuh. Bagus. Saya harap Anda bisa mendapatkan buah vermilion dunia bawah surgawi. Longchen menepuk bahu Zheng Wenlong dan kemudian meninggalkan Sekte Huayun. Jika bahkan Zheng Wenlong tidak mampu melakukan ini, maka tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan juga. Longchen sudah memutuskan. Jika Zheng Wenlong tidak bisa mendapatkannya untuknya, maka begitu dia lebih kuat, dia akan menyerbu ke jalur korup untuk mengambilnya. Awalnya, Longchen telah berencana untuk pergi ke perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, tetapi sebaliknya, dia mengubah jalur dan langsung menuju pintu masuk ke dunia Yin Yang. Dia dengan cepat mencapai batas ke dunia Yin Yang. Setelah itu, dia mengeluarkan jimat pemecah penghalang khusus yang diberikan Xia Chen kepadanya dan menghancurkannya. Riak samar bergabung ke dalam tubuhnya dan kemudian menghilang. Ini adalah jimat khusus yang digunakan untuk menghindari indera formasi. Itu adalah semacam jimat penyembunyi, tapi itu mungkin untuk melihat pengguna dengan mata telanjang karena itu sepenuhnya terfokus pada penyembunyian dari formasi. Longchen menurunkan tudungnya dan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa jika seseorang memprovokasi dia, dia harus menendang mereka atau sesuatu daripada menamparkan mereka. Kalau tidak, akan terlalu mudah untuk mengenalinya. Setelah menyembunyikan auranya, dia terbang mendekat. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tempat ini tampak sama seperti sebelumnya. Namun, saat dia berada beberapa ratus mil jauhnya dari saluran, Rune yang menutupi tubuhnya sedikit berkedip. Dia telah memasuki formasi. Seperti yang diharapkan, ada masalah. Longchen menyipitkan matanya. Melihat sekeliling, dia masih tidak melihat sesuatu yang aneh. Tetapi kedipan dari Rune berarti ada formasi yang dibuat oleh seseorang di sini. Dia bukan master formasi, jadi dia tidak tahu lagi. Imam besar benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya tahu bahwa tempat ini akan menjadi lokasi letusan aliran Ki. Jadi hanya ada satu kemungkinan untuk siapa yang mengatur formasi ini. Longchen segera memikirkan pilvali, serta pemandangan aneh dari sesuatu yang mencoba mengekstrak sebagian darahnya ketika keluar dari alam rahasia Brahma. Terbang di sekitar, Longchen tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia tahu bahwa siapapun yang mengatur formasi ini harus menjadi master yang mampu menyembunyikannya dari mata orang. Tepat ketika dia akan memasuki saluran ke dunia Yin Yang, kekuatan penolakan yang aneh muncul, menghalangi jalannya. Jika dia memaksa masuk, dia mungkin dirasakan oleh penguasa formasi. Tidak membuang waktu, Longchen mengambil cakram formasi yang diberikan Xia Chen kepadanya. Dia memotong jalannya melalui formasi dan berjalan lebih dekat ke saluran. Saat itu, salah satu tetua agung Martial Heaven Alliance telah mengirim dia dan Ye Ling Shan lewat sini, memberi mereka awal yang baik. Sekarang, saluran itu digantikan dengan masa kekacauan utama yang keruh. Ada kabut di sekitarnya, membuatnya mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ini adalah pintu masuk ke dunia Yin Yang. Jika letusan aliran Ki terjadi di sini, itu mungkin menghancurkan pintu ini. Pada saat itu, akankah monster dari dunia Yin yang dapat masuk melalui lubang? Mereka diam-diam mencuri darah esensi sejuta jenius untuk secara paksa mengubah waktu dan lokasi letusan aliran Ki. Pil Fali, apa yang kamu rencanakan? Petik 2 Longchen hendak pergi ketika dia mendengar suara sekecil apapun dari masa kekacauan utama. Itu sangat samar sehingga dia pikir itu salah persepsi. Menghentikan langkahnya, dia berbalik ke arah masa kekacauan utama. Dia samar-samar mulai melihat segel raksasa di dalamnya. Segel itu sangat tidak jelas, dan kemudian tertutup kabut sekali lagi. Meskipun hampir tidak terlihat, jantung Longchen berdebar kencang. Dia telah melihat segel itu sebelumnya. Aura samar yang bisa dia rasakan darinya juga familiar. Tepat pada saat itu, suara cahaya lain terdengar dari dalam, dan segel itu muncul lagi. Kilatan cahaya menembus kabut, memungkinkan Longchen melihat lebih jelas. Itu pasti segel Soverein. Itu merah seperti darah. Kekuatan yang dipancarkannya membuat Longchen merasa seperti semut. Tidak mungkin dia salah tentang tekanan ini. Hanya Soverein yang bisa melakukan ini. Suara cahaya lain terdengar, dan melalui segel Soverein, Longchen melihat pemandangan buram. Bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya menyerang segel Soverein. Ini adalah ras darah. Meskipun pemandangannya sangat kabur, dia bisa melihat bentuk umum dari makhluk hidup itu. Itu adalah bentuk kehidupan yang sama yang telah memburunya keluar dari dunia Yin Yang. Dia melihat gerombolan makhluk hidup ras darah yang tak ada habisnya menyerang segel Soverein, melepaskan berbagai teknik yang menabraknya. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura mereka, berdasarkan skala serangan mereka, dia memperkirakan bahwa serangan ini mungkin sebanding dengan para ahli Netter Passage. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah jumlah mereka. Mereka tampak tak berujung. Segel Soverein bergidik sedikit karena diam-diam menahan serangan. Serangan itu menyebabkan semburan kekuatan segel Soverein meletus, membalikkan serangan. Beberapa bentuk kehidupan ras darah terbunuh. Namun, lebih dari mereka menggantikan yang jatuh. Mereka terus menyerang, gelombang demi gelombang, terus-menerus membanjiri segel Soverein. Long Chen berada di tengah-tengah menatap adegan itu dengan cermat ketika dia merasakan energi aneh menariknya ke atas. Terkejut, bahkan tanpa memikirkannya, dia menebas Evel Moon ke udara di atasnya. Bab 2147 Penguasa Moli Pedang Long Chen meleset, tidak ada seorang pun ke arah dia ditarik. Terkejut, Long Chen hendak melepaskan semua kekuatannya untuk menghadapi lawan misterius, hanya untuk menemukan bahwa dia telah ditarik ke ruang yang aneh. Dari ruang aneh ini, dia bisa melihat keadaan tenang dari benua surga bela diri dan juga banyak ahli dari ras darah di dunia yin yang menyerang segel. Yang paling mengejutkan, ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria tampan berjubah putih diam-diam menatapnya. Berdaulat, Long Chen tidak bisa menahan tangis. Dia tidak mengenali orang ini, tetapi dia merasakan udara penguasa yang sama seperti yang dia rasakan dari penguasa Yun Sang. Itu adalah sesuatu yang membuat orang merasakan dorongan untuk berlutut dalam ibadah secara naluriah. Dia berdiri di sana, namun dia juga sepertinya menatapnya melalui ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Sungai waktu sepertinya mengalir di matanya, dan dia tiba-tiba tersenyum. Baju hitam. Menarik. Suara pria berjubah putih itu sangat lembut. Si kecil ini adalah Long Chen. Salam, penguasa. Long Chen buru-buru menangkupkan tinjunya. Dia sebenarnya sedang berbicara dengan Soverein lain. Dia akan bisa lebih menyombongkan diri di masa depan. Hahaha, pria itu tiba-tiba tertawa terbuka. Long Chen merasa pikirannya telah dibaca dan merasa malu. Pria itu berjalan ke depan dan dengan hangat menepuk bahunya. Adik laki-laki Long Chen, kamu sangat menarik. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang lucu sepertimu. Dipanggil saudara oleh penguasa, bahkan Long Chen merasa kewalahan. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan tangan Soverein di bahunya. Sepertinya mereka tidak berada di ruang waktu yang sama. Soverein, kamu untuk beberapa alasan, Long Chen mulai merasa sedih. Jangan panggil aku penguasa. Saya tidak bisa menerimanya. Setelah diberkati oleh benua surga bela diri, saya tidak dapat mengubah papan, mengecewakan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di benua itu. Nama saya Molly, dan Anda bisa memanggil saya dengan nama saya. Atau jika Anda suka, Anda juga bisa memanggil saya kakak laki-laki Molly. Mendengar namanya, Long Chen akhirnya mengetahui bahwa dia sedang berbicara dengan penguasa ketiga dari sejarah manusia, penguasa Molly. Soverein Molly sebenarnya ingin Long Chen memanggilnya kakak. Jika orang lain mengetahuinya, itu akan membuat mereka gila karena iri. Besar, berdaulat, Long Chen mencoba, tetapi dia tidak bisa membuat dirinya memanggilnya kakak laki-laki. Dia merasa itu adalah penghujatan bagi penguasa. Tidak apa-apa, kamu bisa membiasakannya nanti. Darimu, aku melihat masa depan yang berbeda. Meskipun saya tidak dapat melihat hasil akhirnya, saya dapat melihat harapan. Saudara Junior, saya sangat senang melihat Anda. Mungkin apa yang gagal saya capai, Anda bisa melakukannya, kata Soverein Molly. Soverein Molly, kau tidak seharusnya membesarkanku seperti itu. Saya mungkin tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian yang Anda dan Soverein Yun Sang capai. Anda tak tertandingi, tanpa lawan di seluruh dunia, sementara saya dikelilingi oleh musuh di seluruh dunia, kata Long Chen dengan senyum pahit. Soverein Yun Sang juga pernah mengatakan sesuatu yang mirip dengannya. Tidak memiliki lawan di dunia itu baik, tetapi dikelilingi oleh musuh di seluruh dunia juga baik-baik saja. Itu tidak penting. Yang penting hasilnya, kami tidak tertandingi, tetapi kami tidak dapat mencapai tujuan kami. Mungkin dikelilingi oleh musuh di dunia dapat mencapai sesuatu yang baru, kata Soverein Molly. Tepat pada saat ini, ruang ini bergetar. Long Chen melihat kekejauhan untuk melihat bahwa ratusan ribu ahli ras darah telah melepaskan serangan serentak. Pada saat yang sama, Long Chen menyadari di mana dia berada. Dia berada di dalam segel Soverein. Soverein Molly memandang para ahli ras darah dan dengan acuh tak acuh berkata, langit dan bumi seperti papan. Apakah Anda berada di dalam atau di luar papan? Begitu Anda terserap ke dalam, Anda menjadi tidak lebih dari sepotong permainan. Mengapa begitu emosional? Soverein Molly tampaknya memberinya beberapa petunjuk, tetapi Long Chen tidak mengerti. Dia bertanya, Soverein Molly, apa asal usul ras darah ini? Kembali ketika Anda mencapai puncak Anda, mengapa Anda tidak memusnahkannya? Petik 2. Soverein Molly tersenyum dan menatapnya. Karena aku tidak memiliki kekuatan itu. Aku tidak percaya padamu. Ha ha ha. Soverein Molly terkejut pada awalnya dan kemudian tertawa. Kamu benar-benar menarik. Sayang sekali kita tidak dilahirkan di generasi yang sama. Ini yang sebenarnya. Soverein Yun Sang tidak dapat menemukan kunci untuk menyelesaikan masalah. Dia menyerahkan masalahnya kepada Soverein King Su, dan Soverein King Su menyerahkan masalahnya kepada saya. Saya juga tidak dapat menemukan kuncinya, jadi saya hanya bisa meninggalkannya untuk orang yang mengejar saya. Sampai sekarang, masalahnya belum terselesaikan. Jadi saya tidak bisa menerima dipanggil Soverein oleh Anda. Tak satu pun dari kami dapat menyelesaikan misi kami. Petik 2. Apakah itu benar-benar masalah yang sulit? Long Chen bingung. Jika bahkan penguasa tidak dapat menyelesaikan banyak hal, lalu apakah itu berarti bahwa ras darah memiliki keberadaan yang lebih menakutkan di dalam diri mereka? Begitu Anda mencapai momen itu, mungkin Anda akan mengerti. Orang yang berbeda dapat melihat masalah yang sama dengan cara yang berbeda. Ada kunci, tetapi lima kunci tidak dapat membukanya. Kami sedang menunggu kunci berikutnya, kata Molly, menatap Long Chen dengan penuh harap. Jangan lihat aku. Saya jelas bukan kunci itu, dan saya tidak memiliki jenis bangsawan dari penguasa yang peduli pada orang lain. Jika orang lain menolak untuk mengakui saya, maka saya tidak akan mempertaruhkan hidup saya untuk mereka. Long Chen buru-buru menjabat tangannya. Generasi penguasa yang berturut-turut telah berhasil memenangkan seluruh dunia untuk menghadapi musuh dari luar benua. Mereka telah melindungi seluruh benua surga Beladiri dan semua kehidupan di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa penguasa adalah dewa pelindung dari benua surga Beladiri. Bahkan jalur rusak, ras kuno, dan binatang suan tidak berani sedikit pun tidak menghormati penguasa. Bahkan para jenius dari keluarga abadi seperti Namong Zuyue dan Beitang Rusuang memuja penguasa. Begitulah keberadaan mereka yang tertinggi. Mereka tidak hanya melindungi umat manusia, tetapi semua kehidupan di benua itu. Di dunia ini, satu-satunya yang mampu mendapatkan persetujuan dari semua ras adalah penguasa. Meskipun ada tiga kaisar di bawah lima penguasa, meskipun dikatakan bahwa mereka bertiga memiliki kekuatan untuk menantang penguasa, itu hanya anggukan terhadap kekuatan mereka. Bahkan kaisar tidak dapat menjadi seperti penguasa, mendapatkan persetujuan dari semua makhluk hidup di benua itu. Mereka hanya mendapat persetujuan sebagian. Itulah perbedaannya. Long Chen tidak akan pernah bisa menjadi eksistensi seperti penguasa, dia juga tidak mau. Dia telah melihat Soverein Yun Sang, dan sekarang dia telah melihat Soverein Molly. Dia tahu dia tidak memiliki hati para penguasa. Jika seseorang mengacokannya, dia mungkin akan membiarkan mereka bermain-main jika mereka tidak jelek. Tetapi jika dia menemukan mereka tidak menyenangkan, dia akan mengirim mereka terbang dengan tamparan. Dia ingin menjalani kehidupan yang bebas, dan dia akan mempersembahkan hidupnya untuk orang-orang yang mencintainya, tetapi untuk orang lain. Apa hubungannya mereka dengan dia? Soverein Molly tersenyum dan tidak membalas. Dia berkata, Terserah Anda. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak ada benar atau salah, hanya kesimpulan yang berbeda. Segel saya tetap ada sampai sekarang, sehingga dapat dianggap telah menyelesaikan misinya. Bisa melihatmu membuatku sangat bahagia, tapi kekuatanku hampir habis. Apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda bicarakan? Long Chen terkejut. Soverein Molly akan menghilang. Dia buru-buru bertanya, Soverein Molly, apakah Anda memiliki teknik yang bisa Anda ajarkan kepada saya? Jika dia bisa mempelajari teknik para penguasa, maka itu akan sangat luar biasa. Dikatakan bahwa setiap Soverein telah menciptakan seni surgawi yang menggetarkan surga yang unik. Tapi tidak ada apapun tentang mereka yang diturunkan. Soverein Molly menggelengkan kepalanya. Teknik saya hanya bisa digunakan sendiri. Anda adalah sama. Anda sudah memiliki teknik pada level ini, dan meskipun belum sepenuhnya berkembang, cepat atau lambat teknik itu akan mencapai kesempurnaan. Jika orang lain ingin mempelajari teknik itu, apakah Anda pikir Anda bisa mengajarkannya kepada mereka? Dia sudah memiliki teknik pada level itu. Long Chen tiba-tiba memikirkan teratai api pemusnahan dunia. Apakah itu akan memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan teknik Soverein setelah disempurnakan? Soverein Molly, apakah Anda tahu asal-usul seni tubuh Hegemon bintang 9? Tanya Long Chen dengan cepat. Tubuh Soverein Molly mulai memudar. Saya bersedia. Lalu bisakah kamu memberitahuku? Saya tidak bisa. Mengapa? Saya tidak memenuhi syarat. Soverein Molly memudar setelah itu. Ekspresi Long Chen tidak bernyawa. Bahkan seorang penguasa tidak memenuhi syarat untuk membicarakannya. Apakah itu benar-benar dilebih-lebihkan? Long Chen menemukan dirinya di luar segel Soverein sekali lagi. Dia menatap kabut di depannya, hanya samar-samar bisa melihat segel penguasa di dalamnya. Semuanya seperti ilusi. Long Chen terdiam saat ombak menghantam hatinya. Asal-usul seperti apa yang dimiliki seni tubuh Hegemon bintang 9 yang bahkan seorang penguasa tidak mau mengekspos semua itu. Long Chen melihat segel Soverein dan para ahli ras darah yang menyerangnya. Satu segel mampu menekan ras darah entah sudah berapa ribu tahun. Para penguasa benar-benar eksistensi yang hanya bisa dilihat. Long Chen menghela nafas. Dia sekarang telah melihat tiga dari lima penguasa, tetapi alih-alih merasa senang karenanya, dia semakin khawatir. Seseorang datang. Long Chen telah mengambil beberapa langkah sebagai persiapan untuk pergi ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Melihat sekeliling, dia segera menghilang. Bab 2148 Manifestasi Jiwa Surga Long Chen baru saja menghilang ketika dua sosok muncul. Keduanya mengenakan jubah abu-abu dan topeng, dan rambut mereka sudah putih karen ausia. Mereka berdua adalah ahli Netter Passage. Mereka memegang labu, tetapi berdasarkan pembuluh darah yang menonjol di tangan mereka, itu sangat berat. Setelah membawa labu itu ke pintu masuk ke dunia Yin Yang, mereka meletakkannya di sana dan membuat segel tangan. Kemudian, Rune di labu menyala. Semburan darah keluar dari labu dan mengenai segel Soverein. Darah langsung berubah menjadi kabut darah setelah kontak dengan segel Soverein. Kabut itu kemudian perlahan menyerbu segel Soverein. Setelah melakukan itu, mereka berdua mengambil labu dan pergi. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Long Chen perlahan berjalan keluar dari balik batu besar. Melihat segel Soverein, Long Chen bisa merasakan niat membunuh merayap ke matanya. Darah yang baru saja mereka curahkan terdiri dari darah esensi dari miliaran entitas yang berbeda. Menggabungkannya ke dalam segel Soverein akan mencairkan segel darah Soverein, melemahkannya. Itu benar-benar dari Pil Vali. Meskipun mereka berdua menyembunyikan aura mereka, sebagai sesama alkemis, dia bisa merasakan suasana alkemis di sekitar mereka. Mereka dengan sengaja menggambar letusan aliran Ki di sini dan merusak segel Soverein. Apakah mereka berkolusi dengan ras darah? Ekspresi Long Chen gelap. Jika itu masalahnya, Pil Vali mungkin adalah pengkhianat umat manusia. Tapi itu juga terasa salah. Pil Vali memiliki warisan Dewa Brahma dan Valendainite. Mengapa mereka berkolusi dengan ras lain? Bukankah itu berarti mengkhianati Dewa-Dewa mereka? Itu tidak masalah. Yang penting adalah kekuatan. Apakah Anda tidak ingin mengambil keuntungan dari letusan aliran Ki? Mari kita lihat apakah kamu bisa. Long Chen perlahan menghilang. Tidak lama setelah Long Chen menghilang, tiga sosok lagi muncul. Pemimpin mereka adalah penguasa lembah, Yu Xiaoyun. Dua lainnya adalah orang tua yang sangat tua dan menghindar. Wajah mereka tertutup kerutan. Kedua tetua ini tidak memiliki aura apapun. Sepertinya mereka sudah mati. Mata mereka keruh. Kamu bilang ada fluktuasi yang mencurigakan di sini? Tanya Yu Xiaoyun. Kedua tetua itu mengangguk. Tampaknya mereka sudah sangat tua sehingga mereka tidak memiliki energi untuk berbicara. Yu Xiaoyun menunjuk dan ruang berputar. Adegan mulai muncul. Mereka melihat sosok aneh yang sangat tidak jelas. Setelah itu, mereka bisa melihat dua tetua bertopeng yang muncul dengan labu. Keduanya sangat jelas dibandingkan. Ini Long Chen. Melihat sosok yang tidak jelas itu, Yu Xiaoyun terkejut. Bukan karena dia mengenali Long Chen, tetapi diagram surgawi Brahma telah merasakan auranya. Perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Kenapa dia muncul di sini? Salah satu tetua membuat gerakan memotong tenggorokan. Sepertinya dia ingin membunuh Long Chen agar dia tetap diam. Dia terlalu licin. Tanpa jaminan mutlak, kita tidak bisa bergerak. Jika dia menangkap bukti apapun untuk digunakan melawan kita, itu akan merepotkan. Selain itu, formasi yang dibentuk di sini bukan dari benua surga bela diri. Tidak akan ada yang bisa mencurigai kita. Jika kita bereaksi terhadap ini, itu akan sama dengan mengakui bahwa itu adalah kita. Mari kita amati selama dua hari sebelum melakukan sesuatu. Jika tidak ada berita dari Martial Heaven Alliance selama dua hari itu, itu berarti Long Chen tidak berencana berbagi rahasia ini dengan orang lain. Kita bisa memikirkan sesuatu untuk melenyapkannya kalau begitu. Petik 2. Yu Xiao Yun pergi bersama kedua tetua. Segel Soverein samar-samar muncul di pintu masuk ke dunia Yin Yang, tampaknya menjadi pengamat yang acuh tak acuh. Long Chen tidak bisa tetap tenang saat dia meninggalkan pintu masuk ke dunia Yin Yang. Apa tujuan Pil Fali melakukan ini? Bagaimana ini menguntungkan mereka? Jika dia bisa mendapatkan bukti, dia bisa sepenuhnya menghancurkan Pil Fali dan mengubahnya menjadi musuh benua. Namun, Pil Fali sudah siap. Tidak ada bukti yang bisa dia gunakan untuk melawan mereka. Apakah itu ekstraksi darah esensi orang di alam rahasia Brahma atau pengaturan mereka di depan dunia Yin Yang? Tidak ada bukti substansial yang akan menunjukkan bahwa ini dilakukan oleh Pil Fali. Ekstraksi darah esensi di alam rahasia Brahma sangat tersembunyi. Bahkan Long Chen hampir tidak merasakannya, apalagi yang lain. Adapun apa yang terjadi di depan dunia Yin Yang, mengatakan itu dilakukan oleh Pil Fali hanya akan menjadi kata-kata kosong. Pil Fali tidak mau mengakuinya. Long Chen diam-diam kembali ke wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dia kemudian melihat bahwa prajurit Dragon Blood telah berhasil membangkitkan manifestasi mereka. Masing-masing dari mereka tampak bersemangat untuk berkelahi. Bos! Prajurit Dragon Blood segera berlari ke Long Chen dengan penuh semangat. Apa? Apa kamu berpikir untuk bertukar beberapa pukulan denganku? Long Chen tersenyum ketika dia melihat saudara-saudaranya ini. Bagaimana kami berani? Bos! Saya mendengar saudara-saudara di sisi itu sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Tidakkah menurutmu salah jika kita bermalas-malasan di sini? Kami merasa tidak enak untuk mereka. Kata salah satu pemimpin regu. Menyerah. Kamu lebih tertarik dengan pertarungan harian yang mereka miliki, kan? Kata Long Chen sambil tertawa. Merasa buruk bagi mereka. Itu jelas kecemburuan. Jangan tidak sabar. Anda juga akan memiliki kesempatan untuk pergi. Kami akan merotasi orang-orang sehingga semua orang mendapat kesempatan, kata Long Chen. Dunia liar saat ini adalah perbendaharaan bagi Long Chen dan juga tempat pelatihan. Tidak hanya ada binatang ajaib, tetapi ada juga ras iblis. Hal-hal baik seperti itu secara alami harus dibagikan kepada semua orang. Untuk menghindari menarik perhatian orang lain, Long Chen telah meminta Xia Chen untuk membentuk formasi transportasi yang mampu melintasi dunia. Tentu, itu mahal untuk membangun formasi transportasi lintas dunia. Ketika Sekte Suantian Dao telah direkonstruksi, Long Chen telah menambahkan formasi transportasi penyeberangan dunia ke dunia roh. Sebenarnya, satu-satunya alasan formasi seperti itu dapat dibuat adalah karena pemimpin ras roh telah memberinya salah satu daun pohon dewa kehidupan yang memungkinkannya untuk terhubung dengan dunia roh. Pemimpin ras roh harus menggunakan energi pohon dewa kehidupan untuk menciptakan celah melalui penghalang antar dunia. Long Chen telah menyiapkan formasi transportasi satu arah ke dunia roh jika Sekte Suantian Dao bertemu musuh yang tidak dapat dilawannya. Kemudian, ketika Xia Chen bergabung, dia telah memodifikasi formasi menjadi dua arah. Formasi ini belum pernah digunakan sampai sekarang. Itu karena mengaktifkannya membutuhkan harga yang sangat mahal. Namun, untuk Long Chen saat ini, harga ini sekarang dapat ditanggung. Segera, dia akan mulai membangun formasi transportasi dari wilayah ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow langsung ke dunia liar. Meskipun harganya selangit, itu akan memungkinkan mereka untuk menghindari melalui dunia pencakar langit, mengurangi kemungkinan ras iblis asli terekspos. Mendengar bahwa mereka bisa pergi ke dunia liar nanti, para prajurit Dragon Blood bersorak. Setelah itu, Long Chen pergi ke area pengasingan. Long Chen. Long Chen baru saja tiba ketika Meng Ki melompat ke pelukannya. Long Chen memutarnya beberapa kali dengan gembira. Meng Ki, kamu. Apakah kamu sudah membangunkan manifestasimu? Iya, itu dianggap terbangun, kata Meng Ki, masih memegang Long Chen dengan senyum menawan. Dihitung sebagai terbangun, apa artinya, tanya Long Chen. Saya dapat memanggil manifestasi saya, tetapi nama manifestasi saya belum muncul di pikiran saya. Kata Meng Ki. Surga, rahang Long Chen jatuh. Apakah Anda mengatakan bahwa manifestasi Anda adalah salah satu manifestasi jiwa surgawi legendaris itu? Ketika manifestasi sepenuhnya terbangun, namanya akan secara otomatis muncul di benak kultifator. Namun, ada semacam manifestasi yang membutuhkan kebangkitan kedua. Itu disebut manifestasi jiwa surga. Dikatakan bahwa manifestasi ini diringkas dari jiwa tal surgawi, menjadikannya yang terkuat dari semua manifestasi. Dia bahkan pernah mendengar bahwa manifestasi legendaris ini memiliki peringkat. Hanya seratus manifestasi teratas yang merupakan manifestasi jiwa surga. Legenda mengatakan bahwa orang-orang dengan manifestasi ini bisa naik menjadi dewa atau abadi di masa depan. Long Chen tidak pernah membayangkan bahwa Meng Ki akan memiliki kesempatan seperti itu. Dia dengan ganas menciumnya dan memuji, Meng Ki, kamu benar-benar istriku yang baik. Anda menakjubkan. Meng Ki tersipu tetapi juga bangga. Manifestasi ini akan menjadi dukungan yang kuat untuknya. Meng Ki mengatakan bahwa meskipun manifestasinya belum melalui kebangkitan kedua, kekuatan spiritualnya telah sepenuhnya berubah. Dikatakan bahwa mereka yang menyelesaikan kebangkitan kedua dari manifestasi jiwa surga akan memahami seni surgawi-dao surgawi mereka yang unik. Seni surgawi itu mampu mengguncang langit dan bumi, membuat hantu dan dewa menangis. Tetapi tidak ada yang tahu detailnya karena hanya ada sedikit catatan sejarah tentang siapapun yang memiliki manifestasi jiwa surgawi. Bagaimana dengan Chu Yao, Wan R, dan Zikyu? Apakah mereka sudah bangun? Tanya Long Chen. Belum. Bagi mereka yang masih belum terbangun, kemungkinan besar mereka juga memiliki manifestasi jiwa surga. Hei hei, apakah kamu senang? Kekeh Meng Ki. Saya senang, sangat senang. Long Chen tertawa. Ini adalah berita terbaik. Kamu harus lebih patuh di masa depan, atau Wan R akan menempatkanmu di tempatmu dan kami tidak akan membantumu, Go Da Meng Ki. Long Chen tertawa. Begitu Tang Wan R menjadi lebih kuat, dia harus berperilaku lebih baik di sekitarnya. Long Chen memeriksa Chu Yao, Tang Wan R, dan Ye Zikyu. Dia hanya melihat mereka dari kejauhan untuk menghindari mengganggu mereka. Mereka dikelilingi oleh kekacauan utama, cahaya dari langit memberkati mereka. Long Chen penuh harapan untuk mereka. Pada hari ketujuh setelah dia kembali, formasi transportasi dunia liar dibentuk, dan Long Chen baru saja akan meminta Meng Ki dan prajurit Dragon Blood lainnya masuk ketika tantangan tiba-tiba datang. Bab 2149 Jian Wu Chen. Melihat tantangannya, Long Chen menatap kosong. Siapa yang akan mengeluarkan tantangan tertulis kepadanya? Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa tantangan itu tidak ditujukan kepadanya tetapi untuk Yue Zifeng. Tiga hari dari sekarang, di ujung lembah surga di dataran tengah, Jian Wu Chen dari Sekte Pedang Surgawi menantang Yue Zifeng. Siapa Jian Wu Chen? Mengapa dia menantang Yue Zifeng? Melihat tantangannya, tidak ada prajurit Dragon Blood yang mengerti. Jian Wu Chen ini adalah pembudidaya pedang bertopeng yang membunuh seorang jenius tertinggi dari saman kuno dengan satu pukulan pedangnya, kata Long Chen, ekspresinya serius. Dia telah mendengar tentang orang ini dari Ku Jianying. Seorang pembudidaya pedang, apakah ini sebabnya dia ingin menantang Yue Zifeng? Di benua itu, bintang paling terang saat ini dari para pembudidaya pedang generasi junior adalah Yue Zifeng. Apakah Yue Zifeng akan menerima tantangannya? Tanya Mengki. Karena pihak lain telah mengeluarkan tantangan seperti itu, dia harus percaya diri. Mungkin ada alasan yang tidak diketahui di balik ini. Long Chen mengepalkan tinjunya. Long Chen, apa yang kamu pikirkan? Tanya Mengki saat melihat Long Chen mengerutkan kening. Masalah ini datang terlalu tiba-tiba. Mengapa seseorang mengeluarkan tantangan ketika letusan aliran Ki tepat di tikungan? Long Chen menggelengkan kepalanya, merasakan perasaan bahaya yang intens. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Mengki. Kami akan tetap bertindak seperti biasa. Tiga hari dari sekarang, saya akan melakukan perjalanan untuk melihat apa yang terjadi. Putus Long Chen. Prajurit Dragonblood sedikit kecewa karena mereka tidak akan pergi, tetapi mereka mendengarkan keputusannya. Tepat pada saat ini, formasi transportasi Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow menyala. Tiga ribu prajurit Dragonblood muncul di sana. Haha, kamu akhirnya kembali. Sekarang giliran kita. Prajurit Dragonblood di sisi ini bersorak. Formasi transportasi akhirnya berhasil dibentuk. Ini semua berkat Xia Chen. Mungkin Xia Chen telah bekerja keras sampai busa putih keluar dari mulutnya. Dia benar-benar sibuk. Baiklah, giliranmu. Cepat dan naik ke formasi transportasi. Mengaktifkan transportasi dua sisi membutuhkan banyak energi. Jangan buang waktu, teriak Long Chen. Prajurit Dragonblood di sisi ini bergegas seperti segerombolan lebah. Formasi transportasi mulai bergetar, dan Long Chen benar-benar khawatir itu tidak akan berhasil. Namun, kekhawatirannya sia-sia. Setelah beberapa detik, ruang berputar, dan para prajurit Dragonblood itu menghilang. Tiga ribu prajurit Dragonblood akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat. Mereka telah kelelahan, terus-menerus melawan binatang ajaib atau ras iblis. Saraf tegang mereka akhirnya bisa rileks. Xia Chen benar-benar luar biasa. Dia mampu mengatur formasi transportasi untuk memindahkan begitu banyak orang. Puji Mengki. Xia Chen sekarang adalah seseorang yang tidak bisa dikalahkan oleh Dragonblood Legion. Dia sangat penting bagi mereka. Penghalang antara dunia perlu disembuhkan. Untuk mengaktifkan formasi ini lagi akan membutuhkan setidaknya tujuh hari. Mengki, maaf, aku ingin kamu pergi juga, tapi aku agak khawatir dengan orang-orang di sini. Long Chen memandang Mengki dengan meminta maaf. Awalnya, dia ingin Mengki pergi ke dunia liar dan menaklukkan beberapa binatang ajaib sebagai hewan peliharaan. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia bisa mengendalikan pasukan mereka. Itu akan membuat kekuatannya naik ke tingkat yang menakutkan. Namun, Chu Yao, Tang Wan R, dan Ye Zikiu semuanya mengasingkan diri, dan hanya ada 3.000 prajurit Dragonblood di sini. Long Chen tidak sepenuhnya nyaman hanya dengan mereka di sini, jadi dia menyuruh Mengki tinggal. Karena tidak membicarakan hal ini dengan Mengki atau bahkan menanyakan pendapatnya tentang hal itu, Long Chen merasa dirinya terlalu tirani. Beberapa hari lebih awal atau lebih lambat tidak akan membuat perbedaan. Dengan Wan R dan yang lainnya masih dalam pengasingan, aku tidak bisa pergi bahkan jika kamu ingin aku pergi. Mengki tersenyum manis, mengetahui bahwa Long Chen memang peduli padanya. Bagaimana Cloud hari ini? Aku sudah lama tidak melihatnya. Aku bahkan merindukan gadis itu. Long Chen tersenyum. Cloud sudah lama berada di miriat spirit diagram. Dia sudah dalam tahap akhir. Namun, untuk memahami kemampuan surgawi terkuat Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan sepenuhnya membangkitkan garis keturunannya mungkin akan memakan waktu setidaknya satu bulan, kata Mengki. Dia juga penuh harapan untuk Cloud. Diagram Roh Segudang berisi kemampuan surgawi terkuat dari semua jenis Ras. Karena menyerap darah esensi Blue Eye Peacock, darah Cloud telah berubah, kembali ke keadaan leluhur. Dia adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk membangkitkan kemampuan surgawi terkuat leluhurnya. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi sangat kuat. Awalnya, Long Chen berencana menemani Mengki selama ini dan hanya melewati hari-hari dengan damai. Dia jarang punya waktu untuk menemaninya. Namun, Mengki, yang mengerti apa yang dia pikirkan, berinisiatif meminta untuk memperbaiki pil bersamanya. Dengan mereka berdua bekerja bersama, Long Chen terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritual Mengki sekarang beberapa kali lebih kuat darinya. Selanjutnya, kekuatan spiritualnya sangat murni. Bahkan tanpa memanggil manifestasinya, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mengejutkan. Dengan bantuan Mengki, efisiensinya dalam menyempurnakan Lifestar Pils melonjak. Dia praktis tidak perlu menghabiskan kekuatan spiritualnya sendiri. Kekuatan spiritual Mengki mengisi dirinya sendiri saat dia menggunakannya. Dengan hadiahnya, dia bisa memperbaiki selamanya. Pada hari ini, Long Chen akhirnya keluar dari pengasingan. Segala sesuatu dalam perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tenang. Mereka semua diam-diam berkultivasi. Long Chen memberitahu Mengki dan yang lainnya untuk tetap waspada. Meskipun kekuatan besar tidak mungkin memulai pertempuran apapun dengan letusan aliran Ki yang akan segera terjadi, mereka masih harus berhati-hati. Long Chen pergi, langsung menuju ujung lembah surga. Itu adalah lokasi yang sangat terkenal di benua surga Beladiri karena banyak pertempuran antara para ahli telah terjadi di sana sepanjang sejarah. Ujung lembah surga terletak di wilayah Suan Selatan dan berada di selatan istana surga Wiskayut. Ketika Long Chen terbang melewati istana surga Wiskayut, dia melihat kepala istana berbicara kepada para murid tentang sesuatu. Karena formasi pelindung, dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tetapi saat dia terbang, semua murid melihat ke atas dan melihatnya. Kapal terbang Long Chen bukan lagi yang diajarah dari Pilfali, tetapi kapal terbang khusus kepala naga yang dibuat khusus untuknya oleh Guoran. Itu seperti naga emas yang melayang di langit dan sangat mudah dikenali. Long Chen berhenti dan membungkuk kepada Tuan Istana Langit Skywut dari kejauhan. Ini adalah ucapan terima kasih atas bagaimana dia memperlakukan Chu Yao seperti putrinya sendiri selama bertahun-tahun. Murid Skywut di Fine Palace semuanya menjadi emosional. Long Chen adalah ahli terkuat dan paling terkenal di era saat ini. Dia mampu bersaing dengan para jenius surgawi di era kuno dan bahkan menjadi yang teratas. Karena berbagai faktor, Long Chen dapat dianggap terkait dengan Istana Surgawi Skywut karena Chu Yao. Busur ini membuat kepala istana tersenyum sedikit. Long Chen masih Long Chen yang lama. Bahkan pembantaian tanpa akhir yang mengikutinya tidak mengubah hati yang liar namun murni itu. Setelah busur ini, Long Chen tersenyum dan melambai kepada para murid sebelum melanjutkan. Magang senior saudara Long Chen sangat tampan. Aku merasa kita harus memanggilnya kakak ipar. Bukankah itu terdengar lebih dekat? Bagaimanapun, dia adalah suami kakak perempuan Chu Yao. Dengan dukungannya, akan lebih mudah bagi kami untuk menjelajahi benua di masa depan. Petik 2 Mayoritas murid Skywut di Fine Palace adalah perempuan, dan mereka segera mulai mengobrol. Batuk Pada titik ini, salah satu sesepuh dengan keras batuk beberapa kali, dan baru pada saat itulah para murid sedikit menahan diri. Kepala Istana tersenyum melihat murid-murid yang bersemangat. Untungnya, Long Chen tidak berada di Istana Surgawi Skywut, atau murid-muridnya ini mungkin bahkan tidak memiliki keinginan untuk terus berkultifasi. Istana Surgawi Skywut saya tidak berpartisipasi dalam urusan duniawi, tetapi kita tidak dapat melewatkan letusan aliranqi. Terkadang penting untuk tidak menyerahkan tanggung jawab kita kepada orang lain. Saya telah mengumpulkan Anda hari ini sehingga Anda dapat melihat pertempuran antara para ahli sejati, kata Kepala Istana. Para murid segera mulai bersorak, menyebabkan salah satu sesepuh berteriak dengan keras, diam. Tuan Istana belum selesai berbicara. Setelah orang-orang diam, Kepala Istana melanjutkan, Biasanya, saya hanya meminta Anda berkultifasi dengan tenang. Saya memberitahu Anda untuk tidak menimbulkan masalah. Ini untuk menumbuhkan hati Anda. Mampu mengendalikan kondisi mental Anda bermanfaat bagi kemajuan Anda. Bagaimanapun, para murid Istana Surgawi Skywut adalah pembudidaya kayu, dan pembantaian bertentangan dengan teknik kultifasi Anda. Namun, ini tidak berarti bahwa Istana Surgawi Skywut dapat lolos dari pertempuran selamanya. Ketika benua surga bela diri dalam bahaya, kita juga harus mengeluarkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa membiarkan kesempatan untuk memperkuat diri kita berlalu begitu saja. Kami tidak memiliki niat untuk berperang melawan orang lain, tetapi kami tidak akan membiarkan orang lain mengambil apa yang menjadi milik kami. Saya tahu beberapa murid dari sekte lain telah memprovokasi kami akhir-akhir ini, tetapi saya tidak mengizinkan Anda untuk menyerang mereka. Itu karena para ahli harus tahu menahan diri. Lebih mudah untuk melakukan serangan balik ketika Anda dengan sabar menunggu kesempatan. Anda semua melihat, Longchen akan berperang antara dua pembudi daya pedang. Sekarang saatnya bagi Istana Surgawi Skywut untuk melakukan langkah kolektif juga. Kami akan menunjukkan kepada dunia kekuatan kami, atau banyak orang ingin menggertak kami ketika aliran kimletus. Tuan Istana perlahan berdiri. Dia melambaikan lengan bajunya, dan delapan belas wanita cantik mengenakan jubah hijau zamrut juga berdiri di belakangnya. Pindah. Bab 2150 Asal-usul Jian Wuchen. Ujung lembah surga. Itu adalah tanah kematian di mana tidak ada yang tumbuh, dan itu semua adalah batu keras dengan luka dan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Bekas luka ini ditinggalkan oleh berbagai ahli yang pernah bertarung di sini. Aura sisa mereka membuatnya jadi tidak ada vegetasi yang bisa tumbuh di sini. Apalagi vegetasi, tidak ada serangga atau binatang buas yang berani mendekati sini. Mereka akan dibunuh oleh hukum sisa yang dilanggar. Ketika Long Chen tiba, dia melihat lautan orang berkumpul di sekitar lembah. Para ahli dari berbagai sekte dan kekuatan telah mengepung tempat ini. Jelas, berita tantangan Jian Wuchen terhadap Yue Zifeng telah menyebar ke seluruh benua. Pertandingan antara pembudidaya pedang yang tiada taranya bukanlah pertunjukan yang ingin dilewatkan oleh siapapun. Tangisan kaget terdengar ketika perahu terbang emas Long Chen muncul. Long Chen datang. Yue Zifeng adalah kapten keempat Dragon Blood Legion. Saya ingin tahu apakah Long Chen akan bergerak ketika saatnya tiba. Petik 2. Tidak sepertinya. Bagaimanapun, Jian Yuchen menantang Yue Zifeng. Kecuali Yue Zifeng tidak datang, tidak ada yang akan memiliki alasan yang sah untuk ikut campur dalam pertempuran mereka. Jiang Wuchen tidak pernah menghadapi kekalahan. Dia jenius yang mendominasi satu generasi. Adapun Yue Zifeng, dia jenius yang brilian, tapi dia dari generasi junior. Dia belum mencapai tingkat prestise yang sama dengan Long Chen, jadi mengapa Jian Wuchen menantang Yue Zifeng? Bukankah itu kasus menindas yang lemah? Petik 2. Itu benar. Yue Zifeng hanyalah seorang kapten dari Dragon Blood Legion. Tantangan Jian Wuchen adalah kehilangan status. Kalian semua tidak sadar, sebenarnya, Yue Zifeng dan Jian Wuchen berasal dari sekte yang sama. Seorang lelaki tua tiba-tiba membuka mulutnya. Apa? Bagaimana mungkin? Itu benar. Jian Wuchen pernah menjadi murid gerbang pedang surgawi, kata sesepuh. Jika mereka berasal dari sekte yang sama, mengapa mereka ingin saling membunuh? Karena Jian Wuchen dikeluarkan dari sekte sebagai seorang pemberontak. Kata-kata tetua mengejutkan semua orang. Jian Wuchen sebenarnya adalah murid gerbang pedang surgawi. Tapi kemudian mengapa tidak ada desas-desus tentang itu? Gerbang pedang surgawi agak terisolasi dan jarang berinteraksi dengan seluruh benua, sepenuhnya membenamkan dirinya di jalan pedang. Mereka hanya memiliki beberapa murid dan ahli, sehingga orang tidak tahu banyak tentang mereka. Tapi itu adalah fakta bahwa Jian Wuchen adalah murid dari gerbang pedang surgawi. Ada catatan sejarahnya. Namun, mengapa gerbang pedang surgawi akan mengusir jenius seperti itu dari sekte mereka? Tidak ada yang tahu, kata sesepuh. Mendengar itu, orang-orang menebak-nebak mengapa Jian Wuchen akan menantang Yue Zifeng. Apakah itu untuk mempermalukan gerbang pedang surgawi? Jika itu masalahnya, Jian Wuchen pasti sangat membenci gerbang pedang surgawi. Long Chen, di sini. Kapal terbang Long Chen baru saja tiba ketika seseorang memanggilnya. Long Chen berbalik untuk melihat Beitang Rusuang yang berapi-api. Long Chen terbang dan menyingkirkan kapal terbang itu. Sebelum dia bahkan bisa membuka mulutnya, Beitang Rusuang dengan penuh kebencian berkata, Biarkan aku memperingatkanmu dulu untuk tidak membawa sesuatu yang romantis, atau aku akan menembakmu ke dalam saringan. Long Chen tertawa. Tampaknya kata-kata itu benar-benar memiliki kekuatan penghancur. Dia benar-benar membuat Beitang Rusuang takut pada mereka. Long Chen, Jian Wuchen ini cukup kuat. Apakah Anda merasa bawahan Anda bisa menang? Tanya Beitang Rusuang. Mari kita perjelas satu hal dulu. Yue Zifeng bukan bawahanku tapi saudaraku. Adapun apakah dia bisa menang atau tidak, saya juga tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa pemahaman Yue Zifeng tentang pedang dao adalah yang paling menakutkan dari semua orang yang saya kenal. Seharusnya tidak ada masalah, kata Long Chen. Apakah kamu tahu seberapa kuat Jian Wuchen? Beitang Rusuang memberi tahu Long Chen tentang sejarah Jian Wuchen. Berdasarkan apa yang saya dengar, alasan Jian Wuchen diusir adalah karena dia tidak mendengarkan perintah tuannya. Dia diam-diam pergi ke tanah warisan gerbang pedang surgawi dan mempelajari pedang dewa Dao Kenan. Petik 2. Kenapa dia melakukan itu? Selama dia tinggal di dalam gerbang pedang surgawi, bukankah dia akan mempelajarinya cepat atau lambat? Tanya Long Chen. Saya tidak tahu. Informasi ini tidak sepenuhnya solid, kata Beitang Rusuang. Hanya gerbang pedang surgawi yang tahu detail pastinya. Tetapi apa yang saya dengar adalah bahwa dia masih berada di alam siantian ketika dia diusir. Saya tidak tahu apakah dia menemukan keajaiban atau apakah itu pencerahan dari dewa pedang Dao Kenan, tetapi seni pedangnya tiba-tiba berkembang pesat, memungkinkan dia untuk mendominasi generasinya. Di eranya, dia adalah eksistensi yang tak tertandingi. Saya mendengar dia pergi ke gerbang pedang surgawi untuk kedua kalinya, memohon untuk diterima, tetapi gerbang pedang surgawi mengunci pintu mereka dan menolak untuk melihatnya selama tiga hari tiga malam. Dikatakan bahwa dalam kemarahannya, dia bersumpah untuk membunuh semua murid gerbang pedang surgawi. Akibatnya, Master Sekte waktu itu secara pribadi keluar untuk membunuhnya sebagai tanggapan, tetapi tidak jelas apa yang terjadi sesudahnya. Beberapa mengatakan bahwa Jian Wu Chen dibunuh oleh Master Gerbang, sementara yang lain mengatakan bahwa Master Gerbang pada akhirnya berbelas kasih dan memutuskan untuk menerimanya di gerbang pedang surgawi. Eiterway, ada banyak cerita dan tidak ada cara untuk memverifikasi mereka. Semua yang bisa dikatakan adalah bahwa setelah itu, Jian Wu Chen tidak pernah muncul kembali di dunia sampai sekarang. Saya tidak berharap bahwa dia juga akan disegel. Dia telah mendapatkan kembali arogansi seorang pembudidaya pedang dan membunuh beberapa orang. Sepertinya Jian Wu Chen ini bukan telur yang bagus. Gumam Long Chen, seseorang yang akan mengkhianati sektanya dan kemudian mengutuk sekte yang telah memberinya semua yang dia miliki pastilah sampah. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang gerbang pedang surgawi, dia tahu bahwa Ling Yunzi telah bergabung dengannya, dan bahwa Yue Zifeng dapat dianggap sebagai murid Ling Yunzi, membuatnya juga menjadi murid gerbang pedang surgawi. Dengan pemahaman Long Chen tentang Yue Zifeng, dia tahu bahwa jika Yue Zifeng tidak merasa hormat pada gerbang pedang surgawi, dia tidak akan menerima pergi ke sana. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia luar biasa sombong. Ini menjengkelkan bagaimana dia bertindak seperti semua orang harus berada di bawah pedangnya. Kalau saja saya punya alasan untuk itu, saya benar-benar ingin mengujinya. Bei Tang Rusuang menepuk-nepuk busur di punggungnya. Jelas, Jian Wu Chen tidak meninggalkan kesan yang baik padanya. Namun, dengan menepuk busur, gelombang muncul di dadanya. Long Chen memperhatikannya. Bei Tang Rusuang mengenakan pelindung kulit hitam ketat yang menempel erat di kulitnya. Itu membuat Long Chen menelan ludah. Berat, kamu ingin mati, kan? Di mana anda pikir anda sedang melihat dengan mata mesum anda? Bei Tang Rusuang mengepalkan tinjunya dan melambaikan salah satunya di bawah hidung Long Chen dengan mengancam. Nona Bei Tang, tubuhmu benar-benar luar biasa. Apakah anda memiliki semacam seni rahasia yang bisa anda ajarkan pada wanita saya? Long Chen mengabaikan ancaman Bei Tang Rusuang dan memujinya. Kamu, kamu cabul. Bei Tang Rusuang memerah. Long Chen benar-benar tidak tahu malu, dan dia tidak repot-repot menyembunyikannya sama sekali. Jangan mengutuk orang lain. Ini adalah bawaan. Memuji keindahan untuk kebenaran lebih baik daripada berbicara manis, bukan? Jangan pelit dan berbagi, kata Long Chen, tanpa malu-malu. Ini semua alami. Mengamuk Bei Tang Rusuang dengan gigi terkatuk. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya diam-diam meneteskan air liur padanya, tetapi tidak ada yang pernah mendatanginya dan meminta nasihat padanya tentang masalah seperti itu. Untungnya, tidak ada penyimpangan di mata Long Chen, atau Bei Tang Rusuang mungkin benar-benar mengeluarkan busurnya dan membuat lubang melaluinya. Betapa menyesalnya, desah Long Chen. Jika kamu terus mencari, aku akan merobek matamu. Memperingatkan Bei Tang Rusuang. Long Chen dengan patuh menarik pandangannya ke belakang. Itu sulit karena tubuhnya sangat menarik perhatian. Melihat ke belakangnya, Long Chen melihat lusinan murid muda dari keluarga Bei Tang. Semuanya adalah empirins yang terbangun. Meskipun mereka menyembunyikan aura mereka, Long Chen masih bisa merasakan tekanan kuat dari mereka. Mereka semua ahli di antara para ahli. Namun, kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, dan mereka memelototi Long Chen dengan dingin dengan sedikit permusuhan. Long Chen menyadari bahwa gurawannya telah didengar oleh mereka. Tampaknya mereka sangat tidak puas dengan bagaimana dia memperlakukan Bei Tang Rusuang. Di sisi lain, beberapa wanita tidak menunjukkan permusuhan. Sebaliknya, mereka tampak penasaran. Mungkin mereka tidak bisa membayangkan bagaimana orang ceroboh di depan mereka ini adalah Long Chen yang telah mengguncang seluruh benua. Apakah kamu sibuk akhir-akhir ini? Bei Tang Rusuang sedikit rileks begitu Long Chen tidak menatapnya dengan begitu panas. Saya, aku tidak sibuk. Saya telah bertobat dan memperbaiki mata saya. Aku tidak lagi membunuh orang. Saya membaca beberapa buku dan minum teh. Beberapa waktu yang lalu, saya tiba-tiba memiliki dorongan untuk pergi mengobrol dengan penguasa tentang kehidupan, kata Long Chen. Para wanita di belakang Bei Tang Rusuang tertawa, sementara para pria memandangnya dengan jijik. Kamu seharusnya tidak membual setiap kali kamu membuka mulut. Teman baik tidak berbicara seperti itu, kata Bei Tang Rusuang. Apa? Aku tidak membual. Itu kebenaran. Baik. Anda tidak harus mempercayainya, kata Long Chen acuh tak acuh. Bisakah seseorang mati karena tidak menyombongkan diri selama sehari? Katakan padaku, soferen mana yang kamu cari untuk mengobrol? Tanya Bei Tang Rusuang. Itu dengan, tiba-tiba, keributan terjadi di kejauhan. Long Chen melihat ke atas, dan rahangnya jatuh. Kenapa dia bisa datang ke sini?